Pada saat ini, Allah perunggu itu sunyi senyap. Waktu seolah membeku, suasana terasa berat dan menindas. Fang Yuan duduk bersila di tanah, Gu Apercher peringkat 6 ke-2 melayang di udara di depannya. Penyempurnaan Gu Abadi berhasil, namun perhatian Fang Yuan sama sekali tidak tertuju pada Gu Abadi ini. Dia menoleh dengan susah payah, menatap Bai Ningbing di belakangnya, tatapannya menunjukkan kecurigaan yang mendalam. Bai Ningbing, yang telah kembali ke tubuh laki-lakinya, memegang gagang bila esnya berdiri tanpa ekspresi di belakangnya. Tai Ruonan perlahan berjalan mendekat, menatap Fang Yuan, ekspresinya tampak sedih sekaligus bahagia. Fang Yuan, kamu tidak pernah mengira hari ini akan tiba, kan? Fang Yuan pura-pura tidak mendengarnya, hanya menatap Bai Ningbing. Bai Ningbing menatap Fang Yuan, kembali menjadi seorang pria. Tubuhnya lebih tinggi, ia mengenakan gaun seputih salju, rambut peraknya berkibar tertiup angin, mata birunya dalam dan dingin. Dia seperti gletser, dingin dan menyendiri. Kamu tidak pernah memikirkannya, kan? Fang Yuan, pada akhirnya, kamu kalah dariku. Melihat ke arah Fang Yuan, Bai Ningbing tersenyum ringan. Sejak aku bangkit kembali di gunung Qing Mao, aku telah memikirkan cara untuk kembali ke tubuh laki-lakiku. Pada hari-hari yang kuhabiskan bersamamu, aku dikendalikan dengan kuat olehmu. Aku hanya bisa menjadi bidak caturmu dan dimanipulasi olehmu. Kamu bukanlah musuh terkuat dalam hidupku, tapi aku akui, kamu adalah musuh yang paling menakutkan. Oh Fang Yuan, kamu adalah perencana alami, kejam dan bengis, kamu bisa dikatakan sebagai pahlawan yang tiada taraf. Tapi saya Bai Ningbing bukan orang biasa, bagaimana saya bisa menjadi bawahan orang lain? Huff, semakin Anda mengontrol saya, menekan saya, memanfaatkan saya, saya terus-menerus memikirkan cara melarikan diri, membalikkan keadaan, dan melakukan serangan balik. Tapi Yang Gu ada di tanganmu, hanya dengan berpikir, kamu bisa meledakkannya sendiri. Karena itu, aku menahan diri untuk mengambil tindakan, memutar otak untuk memikirkan tindakan balasan. Akhirnya, suatu hari, saya mendapat kilasan inspirasi dan memikirkan sebuah metode. Sebenarnya, membuatmu menyerahkan cacing Gu sendiri, aku sudah berhasil sekali di Gunung Qing Mao. He he, betul, itu untuk menampilkan kembali situasi di Gunung Qing Mao. Saat saya meledakkan diri lagi, inilah saatnya Anda menggunakan Yang Gu. Karena itu, aku mulai merencanakan secara diam-diam. Senyuman di wajah Bai Ningbing berangsur-angsur menyebar, jika saya ingin meledakkan diri, tentu itu bukan peledakan diri yang sebenarnya. Masih ada kemungkinan Anda tidak menggunakan Yang Gu. Jadi, aku memilih. Kristal Es Gu, ekspresi Fang Yuan Muram. Di kota Klansang, Bai Ningbing memilih jalur Es. Di antara mereka, ada tiga Gu Transformasi, Gu Iblis Es, Gu Wanita Salju, dan Gu Kristal Es. Wei yang pernah menyarankan kepada Bai Ningbing untuk memilih Wanita Salju Gu. Wanita Salju Gu cocok untuk Master Gu Wanita. Sedangkan untuk Kristal Es Gu, cocok untuk pria. Bai Ningbing adalah seorang wanita, tapi dia memilih Es Kristal Gu. Wei yang merasa itu sangat disayangkan. Hei hei, kamu sudah memikirkannya. Bai Ningbing tertawa, benar, aku tidak memilih Kristal Es Gu karena kesal. Itu adalah transformasi Gu Wanita Salju menjadi Wanita Salju, gambarannya jelas dan tidak dapat disembunyikan. Namun setelah berubah menjadi Kristal Es, dengan bantuan ledakan Es Gu, hal itu dapat menciptakan pemandangan yang megah, sangat mirip dengan peledakan diri fisik jiwa Es Gelap Utara. Dengar, bukankah aku menipumu sebelumnya? Huff, jika perhatianku tidak teralihkan selama penyempurnaan Gu, aku akan merasakan sesuatu yang mencurigakan, bagaimana kamu bisa berhasil dengan begitu mudah. Fang Yuan mendengus. Bai Ningbing, bagaimanapun, menunjukkan ekspresi serius, mengangguk, itu benar. Anda teliti dan jeli, setelah saya memikirkan cara ini, saya merasa kurang tepat, kemungkinan gagalnya besar. Apalagi ada titik balik saat itu, saya malah ingin menyerap pada rencana ini. Titik balik yang dibicarakan Bai Ningbing tidak lain adalah sumpah racun Gu. Saya berpikir, seorang pria tahu kapan harus menyerah dan kapan harus berdiri tegak, jika saya bisa menggunakan sumpah racun untuk mencapai tujuan saya, lalu bagaimana jika saya digunakan untuk jangkau waktu tertentu. Tatapan Bai Ningbing bagaikan asap, sambil mengenang, tetapi, perkembangan berikut membuatku menyadari bahwa sumpah racun Gu tidak dapat diandalkan. Sumpah racun antara kamu dan Sang Yazi, meskipun dipatahkan dengan cerdik, aku masih merasa bahwa kamu terlalu tidak takut. Sebenarnya aku diam-diam telah menyelidiki kontrak dengan klan Bai, namun rumor tersebut masih bocor setelahnya, yang membuatku merasa ada yang tidak beres. Aku telah belajar satu hal darimu, besiaplah untuk yang terbaik dan besiaplah untuk yang terburuk. Jadi, aku harus mempertimbangkan situasi ini, jika sumpah racun Gu tidak membatasimu, bagaimana aku harus menghadapinya. Saya tahu, jika itu masalahnya, maka saya sudah berada dalam situasi putus asa. Saya dibatasi oleh sumpah racun, tetapi Anda tidak, saya adalah pion untuk Anda gunakan, tanpa kemampuan untuk membalas. Dengan kekuatanku sendiri, aku tidak bisa lepas dari kesulitan ini, tapi di kota klan Sang, ada seseorang yang bisa membantuku. Omong-omong tentang orang ini, saya harus berterima kasih karena telah memperkenalkan saya, Fang Yuan. Bai Ningbing menunjukkan senyuman mengejek. Dia teringat pertama kali dia bertemu Dr. Su Sou. Saat itu, di jamuan klan Sang Yanfei, untuk berterima kasih kepada Fang dan Bai karena telah mengantar Sang Sinci kembali ke klan, Sang Yanfei memanggil Dr. Su Sou untuk mengembalikan penampilan Fang Yuan. Untuk membuat Bai Ningbing menyerah, Fang Yuan sengaja mengajaknya ikut. Ketika Bai Ningbing bertemu Dr. Su Sou dengan penampilan aslinya, sikap Dr. Su Sou segera berubah, menjadi sangat lembut dan baik hati. Dr. Su Sou adalah salah satu dari empat dokter hebat di perbatasan selatan. Dia punya kebiasaan aneh, dia terobsesi dengan ketampanan. Dia menyukai pria tampan dan wanita cantik, selama mereka berpenampilan menarik, dia akan mentraktir mereka secara gratis. Jika jelek, dia akan membencinya, tidak peduli seberapa tinggi imbalannya, dia tidak akan memperlakukan mereka. Bai Ningbing bertanya tentang guru ta si Yin Yang, dan jawaban Dr. Su Sou membuatnya memahami pentingnya Yang Gu di tangan Fang Yuan. Namun di saat yang sama, Bai Ningbing berkenalan dengan Dr. Su Sou. Sebelum pergi, Dr. Su Sou dengan sungguh-sungguh berjanji kepadanya bahwa apapun kesulitan yang dia hadapi, dia dapat datang dan menemukannya. Uhuk-uhuk, Fang Yuan mengeluarkan seteguk darah, bila es telah menembus jantungnya, tetapi dengan dukungan Gu penyembuhannya, dia nyaris tidak mampu bertahan. Namun dinginnya bila es menyebabkan aliran darahnya melambat, rasa dingin yang hebat menyebabkan mati rasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Namun di dalam hatinya, luka-luka ini hanyalah detail kecil, orang yang Anda bicarakan ini, mungkinkah itu Dr. Su Sou? Hehehe, seperti yang diharapkan dari Fang Yuan, tebakanmu benar. Bai Ningbing memuji. Pelacur ini, Fang Yuan mengumpat dengan keras, namun memiliki kecurigaan baru, tapi kalian hanya bertemu sekali, bukan? Tidak? Tunggu, ada yang kedua kalinya. Fang Yuan sudah setengah mengucapkan kata-katanya ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. Di kota Klansang, Bai Ningbing dan Dr. Su Sou bertemu untuk kedua kalinya. Saat itu, Bai Ningbing dan Yan Tu bertarung, mereka hanya berjarak satu gerakan, namun sayangnya kalah, menderita luka berat dan bahkan kehilangan gufitalnya. Dia pergi ke tempat Dr. Su Sou untuk menerima perawatan dan penyembuhan. Jangan bilang padaku, Fang Yuan tiba-tiba teringat sesuatu, tatapannya bagaikan kilat, menusuk ke arah Bai Ningbing, seolah ini pertama kalinya dia melihat pemuda yang dingin dan tampan ini. Bai Ningbing tersenyum ringan, mata birunya tampak menakutkan, sepertinya Anda sudah dapat menebaknya. Benar, saya sengaja kalah dalam pertarungan dengan Yan Tu. Gu yang vital bukanlah apa-apa, tapi sebagai imbalan atas kesempatan untuk tidak menimbulkan kecurigaan Anda, bukankah itu sepadan? Saat itu, saya memutuskan untuk bertaruh. Bai Ningbing pergi ke tempat Dr. Su Sou, dan berdasarkan intuisinya, dia mengambil risiko, dia mengakui kebenaran yang kasar kepada Dr. Su Sou. Dr. Su Sou bersimpati dengan kesulitannya, dan memutuskan untuk membantunya melarikan diri dari cakar iblis Fang Yuan. Bai Ningbing bertanya padanya apakah ada cara untuk menghilangkan sumpah racun di dunia ini. Dr. Su Sou menjawab bahwa dia tidak bisa menghilangkan sumpah racun, tetapi ada cara untuk menghilangkan batasan sumpah racun. Dia mengenang, suatu kali, ketika dia masih muda dan cuek, dia ditipu oleh adik laki-lakinya, dan menggunakan sumpah racun Gu, membuat sumpah cinta bahwa dia tidak akan pernah mengkhianatinya. Kemudian, untuk menghilangkan sumpah racun, dia menggunakan metode ini. Bai Ningbing bertanya, metode apa? Tatapan Dr. Su Sou serius saat dia berkata, menempatkan diri dalam situasi putus asa untuk dilahirkan kembali. Begitu sumpah racun Gu diaktifkan, hal itu akan menyebabkan pengambil sumpah mati. Dr. Su Sou adalah seorang Master Gu yang menyembuhkan, metodenya adalah dengan sengaja membiarkan sumpah racunnya aktif, dan ketika Master Gu meninggal, sumpah racunnya akan dihilangkan, dan Master Gu akan terlahir kembali. Cara ini setara dengan membongkar racun secara paksa. Kebanyakan Master Gu penyembuh tidak dapat melakukannya meskipun mereka memikirkannya. Saya hanya berhasil melakukannya karena warisan istimewa saya. Meski begitu, ada satu dari tiga peluang kegagalan. Sekali Anda gagal, Anda akan mati. Anda perlu berpikir dengan hati-hati. Dr. Su Sou memperingatkan. Bai Ningbing segera memutuskan untuk menggunakan cara ini. Dengan bantuan Dr. Su Sou, dia cukup beruntung bisa menyingkirkan larangan sumpah racun Gu. Tanpa larangan Gu sumpah racun, Bai Ningbing diam-diam menghubungi klan Tai, dan Tai Ruo Nan mengetahui kebenarannya. Yang di depannya adalah Fang Yuan, dan bukan Fang Zheng. Di saat yang sama, dia juga memahami apa yang terjadi di Gunung Qing Mao. Untuk menghadapi Fang Yuan, Bai Ningbing dan Tai Ruo Nan memulai kolaborasi rahasia. Kami pernah memasang jebakan, menggunakan lemari besi Gu dan Kitun Gu untuk menyiapkan tempat itu, dan pertunjukan peledakan diri akan terjadi di sana. Tapi Anda tidak datang untuk menyelamatkan kami. Saya hanya bisa membawa bawahan saya dan bergegas ke Gunung Sanca, dan mengambil langkah selanjutnya. Kata Tai Ruo Nan. Saat itu, Bai Ningbing dijebak oleh empat orang tua klan Tai selama berhari-hari. Di permukaan, itu karena Bai Ningbing membunuh Master Gu klan Tai di warisannya, jadi klan Tai membalas dendam. Namun sebenarnya, itu adalah rencana melawan Fang Yuan. Yang terjadi selanjutnya adalah Fang Yuan bertarung satu lawan tujuh, membantai kelompok klan Tai, dan akhirnya Tai Mu Bai muncul. Tai Ruo Nan menerima ajaran Tai Mu Bai, dan saat berkultivasi, dia dengan sabar menunggu kabar Bai Ningbing. Ini juga salah satu alasan mengapa meskipun dia membenci Fang Yuan, dia tidak mengambil inisiatif untuk mencarinya. Namun setelah itu, Fang Yuan mengejutkan dunia dengan satu prestasi cemerlang, dan setelah memasuki warisan tiga raja, dia dengan kuat mengendalikan seluruh situasi. Kematian Tai Mu Bai membuat Bai Ningbing memilih diam, dan bersembunyi lebih dalam lagi. Dia menggunakan kepercayaan Fang Yuan untuk memimpin kelompok anjing. Dengan kematian roh tanah, dia tidak bisa lagi memandang rendah medan perang, dan tekanan di medan perang meningkat lagi. Namun di saat yang sama, tanpa pengawasan roh tanah, Bai Ningbing merasa santai. Dia masih khawatir, dan menyelidiki Fang Yuan, dengan sengaja mengirim Yan Jun masuk. Seperti yang dia duga, Feng Tian Yu terpikat, yang membuktikan bahwa roh tanah telah mati. Bai Ningbing diam-diam merasa senang, dan sekali lagi mengirim Tai Ruo Nan, dan keempat orang tua itu masuk. Alasan mengapa Tai Ruo Nan menjadi orang pertama yang memasuki aula juga karena ini. Fang Yuan, aku menyarankanmu untuk menyerah dengan patuh. Saat ini, master perbudakan ke lantai kami, Tai Bai Qi, mengendalikan kelompok anjing, dan semua orang tidak berdaya. Di luar aula, keempat orang tua itu menggunakan lemari besi Gu dan Qi memutar Gu untuk menutup ruangan, dan tidak ada yang bisa menyelinap masuk. Hanya menyerah, itulah satu-satunya jalan keluarmu. Tai Ruo Nan berjalan mendekat, memegang bukaan kedua Gu saat dia mengumumumkan nasibnya. 402 Ada banyak sekali pahlawan di dunia ini, setelah hening beberapa saat, Fang Yuan mengangkat kepalanya dan menghela napas panjang. Pembaruan kecepatan tinggi Bai Ningbing, sungguh Bai Ningbing. Hehehe, aku meremehkanmu dan jatuh ke tanganmu. Anda menang dengan indah, rencana Anda juga sangat tepat. Saya ceroboh dan fokus pada Gu abadi, membiarkan Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan, itu adalah kesalahan saya. Kamu merayuku, saya dapat membuat rencana melawan Anda kali ini karena waktu, lokasi, dan orang yang tepat. Jika aku jadi kamu, menyempurnakan Gu abadi sambil bersekongkol melawan semua orang, aku tidak akan melakukannya sebaik kamu. Bai Ningbing menjawab dengan serius, tetapi pada titik ini, pemenang mengambil segalanya, saya menyarankan Anda untuk tidak berjuang sia-sia. Hehehe, Fang Yuan tertawa dingin, kamu tidak membunuhku karena kamu ingin mendapatkan Gu abadi dan mengetahui efeknya, serta resep Gu abadi yang ada di pikiranku. Sekarang setelah roh tanah mati, tanah yang diberkati akan runtuh, ada celah di mana-mana, dan tanpa penindasan kekuatan surgawi, Master Gu dapat dengan bebas menggunakan cacing Gu mereka. Artinya, hanya dengan pemikiran dari Fang Yuan, semua cacing Gu akan meledak sendiri. Bai Ningbing, Tai Ruonan dan yang lainnya tidak dapat menghentikannya tepat waktu. Tai Ruonan, Tai Mubai dan yang lainnya mati di tanganku. Kamu hanya bisa menebus dirimu sendiri dengan mengambil kembali Gu abadi ini, jika tidak, kamu akan kehilangan posisi tuan mudamu. Fang Yuan tersenyum sinis. Tai Ruonan tanpa ekspresi, menjawab dengan tenang, itu benar. Gu abadi itu unik dan sangat penting. Jika saya mengambilnya kembali, itu akan menjadi pahala yang besar, saya bahkan bisa menerima pengasuhan dan penghargaan dari dewa abadi klan. Dan resep penyempurnaan Gu abadi, hanya Anda yang mengetahuinya. Jika aku bisa mempersembahkannya, aku akan segera menjadi pemimpin muda klan Tai. Di masa depan, ketika saya naik ke posisi pemimpin klan, saya akan mengikuti teladan Lord Tai Mubai dan mempromosikan keadilan dan keadilan. Setelah semua hal ini, saya telah memikirkannya dengan matang. Untuk menegakkan keadilan, saya tidak dapat melakukannya tanpa kekuatan dan pengaruh pribadi yang kuat. Hanya itu caranya. Hanya dengan begitu aku bisa membalas kebaikan Tuan Tai Mubai yang telah mengasuhku, dan membiarkannya beristirahat dengan damai di akhirat. Pada titik ini, Tai Ruonan memikirkan anggota klan Tai yang telah mati di tangan Fang Yuan dan matanya menjadi merah. Ada kebencian dan kemarahan, tapi juga rasa balas dendam. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap Fang Yuan. Sedangkan untukmu, Gu Yue, Fang Yuan. Aku tidak akan membunuhmu. Anda mampu menyempurnakan Gu abadi hanya dengan tubuh Fana, bakat dalam penyempurnaan Gu seperti itu sungguh mengesankan. Selama kamu menyerah, aku akan mengirimmu ke pagoda penakluk Iblis Kelantai. Di masa depan, Anda akan bertobat dan memulai yang baru. Setelah Anda meninggalkan menara, layani Kelantai dan berkontribusi pada jalan yang benar. Ini adalah cara terbaik untuk menebus dosa-dosa Anda. Pagoda penekan setan, Fang Yuan menyipitkan matanya. Kamu membuatnya terdengar sangat bagus. He he he, kamu mau Gu abadi? Tentu, mari kita buat kesepakatan. Fang Yuan menjelaskan detail kesepakatan itu. Dia diam-diam mendengarkan gerakan di luar aula. Dia mengulur waktu. Situasi saat ini sepertinya tidak ada harapan, namun masih ada peluang untuk menang. Fang Yuan kelelahan karena penyempurnaan Gu. Ia tidak memiliki cukup cairan primeval di celahnya, upaya habis-habisan Gu peringkat 4 tidak dimurnikan, dan banyak hantu binatang yang dikonsumsi selama penyempurnaan. Dia tidak bisa menggunakan kekerasan, Fang Yuan tidak dalam kondisi terbaiknya. Bai Ningbing dan Tai Ruonan datang dengan persiapan, dan ada juga empat orang tua klan Tai di luar. Ada juga Tai Bai Qi yang mengendalikan kelompok anjing. Jangkrik musim-semi musim gugur adalah metode yang bagus untuk membalikkan keadaan, tetapi ada risiko kematian yang sangat besar. Kecuali dia tidak punya pilihan lain, Fang Yuan tidak mau menggunakannya. Peluang sebenarnya untuk membalikkan keadaan terletak pada para ahli di luar aula. Hanya kelompok anjing dan keempat orang tua yang tidak dapat memblokir mereka sepanjang waktu. Selama mereka menyerang, situasinya akan berubah. Nasib benar-benar berubah-ubah, belum lama ini, Fang Yuan masih menggunakan segala macam metode untuk memblokir para ahli, tapi sekarang, dia tidak sabar menunggu para ahli masuk ke aula. Kelantai terkutuk, kaulah dalangnya. Patriark tua kelantai, Tai Mubai, datang secara pribadi, apa yang membuatnya tertarik ke sini? Kita seharusnya memikirkannya. Bahkan jika kelantai adalah klan super, jangan berpikir untuk memonopolinya, setiap orang memiliki bagian dari harta abadi. Di medan perang yang intens, semua orang berada dalam hirup pikuk. Melihat ke arah aula perunggu, banyak master Gu yang memuntahkan api karena amarah. Penghalang cahaya ungu menutupi seluruh aula perunggu. Empat orang tua kelantai masing-masing menempati empat arah, menjaganya dengan ketat. Sementara itu, Tai Baiki berdiri di pintu masuk aula, memimpin kelompok anjing dari atas. Dia adalah seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut putih, dan mata ketiga di dahinya, bersinar terang. Dia adalah gu master jalur perbudakan peringkat 5, seorang tetua klan Tai, dan pernah menjadi bawahan Tai Mubai yang cakep. Setelah menerima panggilan Tai Mubai, dia keluar dari budidaya pintu tertutupnya dan datang ke gunung sanca. Saat ini, Tai Baiki sedang tersenyum saat dia melihat ke medan perang. Di bawah komandonya, kekuatan tempur kelompok anjing itu beberapa kali lebih tinggi dari sebelumnya. Tai Baiki tidak peduli dengan kekalahannya, dan memblokir semua ahli. Orang tua bodoh ini benar-benar merepotkan. Rambut hitam Mo Hu Tian berkibar tertiup angin saat dia bernapas dengan kasar. Di depannya, kaisar anjing Bah Huang sudah bermandikan darah, dan kondisinya lebih buruk daripada Mo Hu Tian. Namun segera, Gu penyembuh di tubuhnya aktif, dan di bawah cahaya putih susu, luka Bah Huang pulih dengan cepat. Mo Hu Tian hendak melanjutkan serangan lainnya, ketika sekelompok besar anjing Hua Hijau menyerang dari samping. Ini lagi, Mo Hu Tian mengertakkan gigi, dia tidak punya pilihan selain membunuh bala bantuan ini terlebih dahulu. Dengan menggunakan kesempatan ini, Bah Huang kembali bernapas, dan luka-lukanya pulih dengan cepat, menjadi ganas lagi. Dibandingkan dengan situasi di mana Bai Ning Bing tidak bisa mengurus kaisar anjing, Tai Baiki lebih tenang. Dia mengendalikan seluruh medan perang, mengendalikan situasi, sepenuhnya menunjukkan sisi kuat dari jalur perbudakan. Di sisi lain, Xiao Mang juga dijaga ketat oleh Tai Baiki. Ini tidak akan berhasil, harta abadi akan diambil oleh ke lantai. Xiao Mang cemas dan penuh kebencian, tetapi kaisar anjing Baming menghalangi di depannya, mencegahnya memasuki aula. Bajingan, kamu memaksaku, Xiao Mang meraung marah, terbang ke langit. Sebuah lubang besar telah muncul di langit, berukuran puluhanmu. Di luar lubang ada langit dunia luar, awan masih tersisa, dan langit cerah. Xiao Mang terbang keluar dari lubang sambil mengangkat tangannya. Peringkat 4, Kumpulkan Guringan. Sinar matahari dalam jumlah besar berkumpul di telapak tangannya. Cahaya itu berkumpul menjadi bola besar, dan dibandingkan dengan itu, Xiao Mang seperti seekor semut yang membawa mangkuk nasi. Peringkat 5, Gu yang sangat ringan. Kemuliaan zaman dahulu kala berkumpul menjadi bola cahaya. Segera, perubahan kualitatif terjadi, dan seluruh bola cahaya diwarnai dengan kejayaan zaman dahulu kala. Peringkat 5, Sungai di bawah matahari Gu. Bola cahaya meledak, berubah menjadi air cahaya, setiap tetesnya seperti pecahan matahari, sangat menyilaukan. Gerakan mematikan, sungai cahaya yang deras. Sungai cahaya melonjak, ombak melonjak, mengalir ke tanah yang diberkati dari lubang. Cahayanya cemerlang, dan ombaknya seperti ombak yang mengamuk. Bukit itu diterangi dengan warna putih, dan banyak orang menyipitkan mata, menahan cahaya yang kuat ini. Tidak baik, Tai Baiki mencoba untuk memblokirnya, tetapi sungai cahaya telah terbentuk, dan sangat megah. Itu hanya bisa melemahkan sebagian saja. Sungai cahaya yang megah itu seperti air terjun, menghantam penghalang cahaya ungu dengan keras. Penghalang cahaya hanya bertahan sesaat sebelum hancur. Empat orang tua dari klantai yang mendukung penghalang cahaya menyemburkan darah, dan sangat kelelahan. Sungai cahaya menerobos penghalang cahaya, tetapi melemah lebih dari setengahnya. Tapi itu tidak berhenti, menabrak aula perunggu. Sebuah lubang besar segera dibuat di aula, dan air terjun cahaya mengalir turun, menghadap Fang, Bai dan Tai. Menghadapi Bai Ningbing, pupil mata Tai Ruo Nan mengecil. Dia secara tidak sadar mencoba menghindar. Fang Yuan, yang telah menunggu kesempatan bagus, segera bereaksi dan mengaktifkan esensi purbanya. Warp Gu. Dia mengaktifkan Gu gerakan peringkat 5 ini. Gu ini adalah rampasan perangnya dari pembunuhan dokter hantu pembunuh Chou Jiu. Astaga, Fang Yuan menghilang di tempat bersama Immortal Fu. Sungai cahaya jatuh ke lantai. Sebuah lubang besar terbentuk, dengan diameter 10 meter. Tai dan Bai Qi mengelak tepat waktu, dan berdiri di tepi lubang, tampak sangat tenang. Lagi pula dia kabur, hehehe. Sepertinya dia menggunakan warp Gu. Saya pikir Gu ini berasal dari dokter hantu pembunuh. Tai Ruo Nan menganalisis dengan tenang. Apakah kita membiarkan dia kabur seperti ini? Bai Ningbing memandang Tai Ruo Nan. Apakah kamu lupa bintang tetap Gu? Jangan khawatir, meski dia kabur ke ujung dunia, empat orang tua klan Tai bisa menangkapnya. Biarkan dia keluar sekarang, dan keluarkan sebagian esensi dan energi purbanya. Itu akan menyelamatkan kita dari kesulitan berjuang. Tai Ruo Nan tersenyum, nadanya menunjukkan sikap seorang jenderal yang hebat. Setelah melalui begitu banyak kesulitan, dia benar-benar menjadi dewasa. Telinga. Rasa sakit yang hebat menyerangnya, dan Fang Yuan mengeluarkan seteguk darah, merasa pusing. Perasaan jijik nyaris membuatnya terjatuh di tempat, seolah organ tubuhnya kacau. Warp Gu adalah Gu jalur luar angkasa, yang dapat menembus ruang dan menggerakkan tubuh Master Gu. Memang efeknya kuat, tapi juga punya efek samping yang kuat. Master Gu yang sering menggunakan Warp Gu akan mengalami otototot yang kusut, darah akan mengalir terbalik, dan tulang akan terkilir. Dari segi penampilan, Master Gu akan menjadi semakin jelek, dan tidak peduli seberapa pantas penampilan mereka, mereka akan menjadi bengkok. Untuk menggunakan Warp Gu, seseorang perlu menggunakan cacing gu lain untuk memodifikasi tubuhnya. Tetapi pada saat ini, Fang Yuan tidak terlalu peduli. Bukaan kedua Gu, aku serahkan padamu untuk saat ini. Saya akan mengembalikan hutang ini kepada Anda seratus kali lipat. Fang Yuan dengan cepat mengamati sekelilingnya, dan menemukan bahwa dia telah diteleportasi ke luar aula, tetapi masih dekat dengan aula perunggu. Sejumlah besar anjing buas menerkamnya, dan dia dengan tegas memilih mundur. Meski bukaan kedua Gu diambil oleh Tai Ruonan, kendali masih berada di tangan Fang Yuan. Dia telah menyempurnakan Gu Apercher kedua sendirian, dan sekarang hanya dengan berpikir, Gu Abadi ini akan meledak sendiri. Namun, Fang Yuan tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu kecuali dia tidak punya pilihan lain. Pertempuran ini baru saja dimulai. Bai Ningbing, Tai Ruonan, tunggu saja. Hehehe, Fang Yuan tertawa sinis. Untuk menggunakan gu bukaan kedua, diperlukan esensi abadi, atau batu Yuan dalam jumlah besar dapat digunakan sebagai gantinya. Adapun Fang Yuan, dia bahkan lebih tidak bisa menyimpan Gu Abadi ini di celahnya. Tekanan Spring Autum Cicada sudah sangat besar. Jika dia menyimpan Gu Abadi lainnya, bukaan Fang Yuan akan meledak. Jika Gu Abadi tidak disimpan di dalam celah, auranya akan bocor dan dapat dirasakan oleh semua orang. Jika Fang Yuan merebut Gu Abadi dan berlari keluar, dia akan segera menjadi target semua orang, menghadapi pengepungan 2 peringkat 5, lebih dari 10 peringkat 4, dan Master Gu peringkat 3 dan 2 yang tak terhitung jumlahnya. Tai Ruonan mendapatkan Gu Abadi, dia pasti akan menjadi target utama semua orang. He he, aku akan membiarkanmu bertarung sambil aku menonton dari pinggir lapangan dan pada akhirnya menjadi nelayan yang diuntungkan. Fang Yuan memutuskan untuk mundur dan memulihkan kekuatan tempurnya sebelum menemukan kesempatan untuk menyerang. Namun, segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginannya. Banyak Gu Master yang bermata tajam mengetahui gerakan Fang Yuan dan berteriak. Siapa ini? Itu Raja Binatang kecil, dia sepertinya keluar dari Aula Perunggu. Cepat, 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 hentikan dia. Dia pasti telah memperoleh sebagian dari harta abadi. Suara-suara itu menarik lebih banyak perhatian orang. Para Master Gu di dekat Fang Yuan segera berbalik dan menyerang Fang Yuan. Namun yang pertama menyerang adalah sekelompok kecil anjing tai berat. 403. Berengsek, Fang Yuan mengutuk, melambaikan tangannya dan mengirimkan naga emas. Naga emas itu melesat lewat, menghancurkan anjing-anjing tai yang berat ini menjadi pasta daging dan membuka jalan. Raja Binatang kecil, mau kemana? Serahkan harta abadi. Yi Chong tiba di depan Fang Yuan, ombak melonjak ke arahnya. Sayap tulang Gu. Fang Yuan mengepakkan sayapnya, menghindari ombak dan terbang menuju langit. Raja Binatang kecil, kamu harus tetap di sini. Yi Huo melambaikan tangannya, burung api itu terbang menuju Fang Yuan. Aurora emas Gu. Tubuh Fang Yuan ditutupi lapisan cahaya kemasan, kecepatannya meningkat pesat dan setelah menyingkirkan burung api, dia mundur. Eh, keributan besar ini menarik perhatian Mohu Tian dan Xiao Mang. Xiao Mang mengirimkan cahaya raksasa, seukuran gajah, terbang cepat dan meraih Fang Yuan. Fang Yuan berbalik dan menghindar. Namun saat ini, dia mendengar suara lembut memanggilnya. Suara ini seperti bisikan seorang kekasih, atau panggilan rindu dari orang yang disayang. Mereka yang tidak mengetahuinya mau tidak mau akan terpikat dan terganggu. Emosi lembut Mohu Tian, Gu. Fang Yuan terkejut dan dengan cepat berjuang untuk melepaskan diri, tetapi gerakannya masih lamban saat tangan cahaya raksasa itu menangkapnya lagi. Oh tidak, sudah terlambat untuk menghindar sekarang, Fang Yuan hanya bisa menggunakan cacing gu-nya untuk menyerang, bukan bertahan. Bam! Dengan suara keras, tangan cahaya raksasa itu hancur, sementara Fang Yuan jatuh ke tanah seperti layang-layang patah, meninggalkan jejak darah di belakangnya. Suara angin bersiul di telinganya membangunkan Fang Yuan yang tidak sadarkan diri. Menyadari dirinya terjatuh, dia segera mengaktifkan cacing gu-nya dan berteriak, Tai Ruonan mendapatkan Gu Abadi yang tiada taranya dan sedang menyempurnakannya. Perhatian Mohu Tian dan Xiao Mang segera teralihkan. Gu Abadi. Kerumunan menjadi gempar dan jatuh ke dalam hirup pikuk yang tiada taraf. Tekanan Tai Baiki meningkat tajam. Fang Yuan beristirahat dan segera mengaktifkan gerakan Wu Gui, Gu. Sepetak besar awan gelap muncul, dia bersembunyi di awan gelap dan terus mundur. Tapi saat ini, aku adalah aku adalah aku. Tiba-tiba, empat rantai memanjang dari kehampaan. Mereka gesit seperti ular dan secepat kilat, mengikat anggota tubuh Fang Yuan. Kemudian, rantai itu dengan cepat melilitnya dengan erat. Itu menyebar dengan cepat, mengikat Fang Yuan dan menyeretnya ke dalam kehampaan. Saat berikutnya, Fang Yuan muncul kembali di aula perunggu. Keempat tetua keluarga Tai menempati empat arah mata angin, mengelilinginya. Mereka berjongkok di tanah. Dia meluruskan telapak tangan kanannya dan memegang pergelangan tangan kanannya dengan tangan kiri, mengaktifkan cacing gu secara bersamaan. Rantai besi hitam panjang terbentang dari masing-masing telapak tangan mereka. Jurus pembunuh keempat tetua kelantai, pencarian dan kunci tanpa batas. Pada saat yang sama, benua tengah, gunung tangga surga. Tanah terberkat ihu imortal, gunung danghun. Pertarungan untuk kepemilikan tanah terberkat ihu imortal telah mencapai tahap akhir. Fang Zheng, kamu bisa melakukannya. Kemenangan sudah dekat. Suara Tuan Ten suruh terdengar. Itu bergema di hati Fang Zheng. Dibandingkan sebelumnya, suaranya dipenuhi dengan kelelahan dan kelemahan yang luar biasa. Ia, hanya satu lawan yang tersisa. Fang Zheng mengertakkan gigi. Seluruh tubuhnya dipenuhi keringat. Tubuhnya berada di ambang kehancuran, tapi dia menunjukkan kemauan yang kuat. Aku, Xiao Kising yang hebat sebenarnya dikalahkan oleh siapapun yang tidak dikenal. Mata Xiao Kising terbuka lebar saat dia melihat Fang Zheng memanjat dan melampauinya. Huh, tidak kusangka hasil akhirnya akan seperti ini. Ying Zheng Ji menghela nafas panjang dan tiba-tiba melepaskannya, jatuh dari gunung. Dia yang terjauh dari puncak, dan setelah melihat penampilan Fang Zheng, dia tahu dia tidak punya peluang untuk menang, jadi dia langsung mengaku kalah. Roh Tanah Abadihu secara alami tidak akan duduk dan melihatnya jatuh hingga mati, dia dengan ringan menjentikkan jarinya dan memindahkan Ying Zheng Ji ke dunia luar. Mendaki, terus mendaki. Tangan dan kaki Fang Zheng sudah robek, berlumuran darah. Semakin dekat dia ke puncak, semakin kuat getaran yang diterima jiwanya. Fang Zheng tidak bisa memikirkan hal lain, hanya pemandangan puncak yang tersisa di matanya. Dia telah mengeluarkan semua potensinya, dia sangat kelelahan. Ini adalah pengerahan tenaga yang melampaui batas tubuhnya. Anak ini, Fung Kim Hoang mau tidak mau tergerak. Fang Zheng jelas kelelahan, tetapi sepertinya ada kekuatan tak berujung yang mendukungnya. Puncak? Puncak Fang Zheng mengertakkan gigi, hanya ada satu pemikiran ini di dalam hatinya. Dia naik selangkah demi selangkah, secara bertahap melampaui Fung Kim Hoang, secara resmi memimpin. Saat ini, dia hanya berjarak sepuluh kaki dari puncak. Bahkan roh Tanah Hu Imortal yang mengemaskan berdiri di tepi tebing, menatap ke bawah pada kelahiran Tuhan Barunya. Di luar tanah yang diberkati, para Dewa Gu yang telah memperhatikan sudah mulai menghela nafas. Selamat, He Feng Yang, gerbang derekmu menang sedikit kali ini. Huff, andai saja aku masih memiliki Gusif kecil peringkat 6 yang luar biasa itu. Atau Gu pesawat ulang alik bintang, Gu perjalanan abadi yang tetap, atau Gu pergerakan diri, hasil pertarungan ini akan berbeda. Para Dewa Gu memiliki sikap yang berbeda-beda, ada yang memberi selamat dengan tenang, ada yang merasa menyesal. Saya beruntung, beruntung, He Feng Yang berbicara dengan rendah hati, tetapi suaranya tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Namun saat ini, seorang Dewa Abadi mencibir, He Feng Yang, aku harus mengecewakanmu. Warisan Abadi Hu ini ditakdirkan menjadi milik rumah afinitas roh saya. Saat dia mengatakan itu, perubahan terjadi di tanah yang diberkati. Fung Kim Hoang berteriak pelan, sepasang sayap mempesona tumbuh dari bahunya. Sepasang sayap ini sangat indah dan indah. Segala jenis pancaran terus mengalir, mempesona dan cemerlang. Dengan kepakan ringan, Golden Phoenix Radians perlahan bangkit. Apa? Ini? Gu Abadi yang legendaris, sayap impian. Sayap mimpi adalah Gu Abadi yang sangat istimewa. Ia tidak ada di dunia nyata dan hanya dapat ditemukan dalam mimpi. Yang mengaktifkannya bukanlah esensi abadi, melainkan roh dan jiwa guru Gu. Fung Kim Hoang hanya memiliki tubuh fana, mengaktifkan sayap mimpi secara paksa sekarang akan menyebabkan kerusakan parah pada jiwanya, paling banter dia akan kehilangan ingatannya, paling buruk dia akan menjadi gila. Tapi sifat sombongnya tidak pernah gagal sejak dia lahir. Dia tidak bisa membiarkan Fang Zheng menjadi satu-satunya pemenang di depannya. Bahkan jika aku harus membayar harga terberat, aku harus meraih kemenangan. Di bawah tatapan kaget Fang Zheng, tidak jauh dari sana, Fung Kim Hoang perlahan terbang, dengan mudah melampauinya dan mendapatkan kembali keunggulannya. Sayap mimpi tiba-tiba ditarik kembali. Feng Jin Huang memanjat ke tepi tebing, terengah-engah. Rasa pusing yang datang dari jiwanya begitu kuat hingga dia hampir pingsan. Dia telah mencapai batasnya. Mengaktifkan Gu Abadi secara paksa, tidak mudah bagi Fung Kim Hoang untuk mencapai langkah ini. Aku benar-benar kalah. Fang Zheng menatap dengan mata terbelalak, dia linglung. Saat ini, Fung Kim Hoang sudah sangat dekat dengan puncaknya. Nyatanya, tangannya sudah berada di tepi tebing, dia hanya tinggal selangkah lagi. Aku, aku ingin, menang. Pada saat ini, Fung Kim Hoang menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengangkat kepalanya, mengerahkan kekuatan terakhirnya. Matanya, warnanya cerah seperti kuning. Wajahnya sangat cantik. Lehernya yang seperti salju dan ramping, di bawah cahaya merah jambu dari tanah yang diberkati, memiliki lingkaran cahaya seperti batu giok. Dia seperti burung finiks muda, melebarkan sayapnya yang indah untuk pertama kalinya di dunia. Indah dan mulia. Sekaligus, bahkan Dewa Gu pun linglung. Dia menggigit bibirnya, meletakkan tangannya di tepi tebing dengan susah payah. Kemudian, dia menggunakan seluruh kekuatannya yang tersisa untuk menyeret tubuhnya yang berat ke atas. Akhirnya, dia hampir menggulingkan puncak gunung. Dia berhasil. Satu-satunya pemenang pertempuran ini, pemilik baru tanah terberkati Hu Immortal. Perbatasan selatan, gunung sanca, aula perunggu. Tangan Fang Yuan diikat dengan rantai. Hehehe, Fang Yuan, kita bertemu lagi. Tai Ruonan berdiri di depan Fang Yuan sambil tertawa terbahak-bahak. Bai Ningbing menghela nafas, tidak ada gunanya, Fang Yuan. Aku diam-diam telah menanam Gu bintang tetap di lengan kirimu. Dengan lokasi Gu ini, pencarian dan penguncian tanpa batas dapat menembus ruang dan menangkap Anda. Tidak ada gunanya bahkan jika Anda melarikan diri ke ujung dunia. Anda telah kalah dalam babak ini, terimalah nasib Anda. Apa? Fang Yuan menunduk, hanya untuk melihat Gu di lengan kirinya. Gu ini adalah pecahan bintang kuno, seperti berlian dengan delapan sudut, berkilau dan tembus cahaya. Saat ini, ia bersinar dengan cahaya bintang, menyinari lengan kiri Fang Yuan, mengubahnya menjadi warna biru tembus pandang yang menakutkan. Bai Ningbing, Fang Yuan berteriak dengan marah, dia berjuang mati-matian, menyebabkan rantai itu bertabrakan dan bergemerincing. Di kehidupan sebelumnya, empat orang tua kelantai telah menggunakan jurus mematikan ini untuk menangkap Kong Ritian. Tidak disangka dalam kehidupan ini, gerakan ini akan digunakan pada Fang Yuan. Sebelumnya, ketika Bai Ningbing dijebak oleh empat orang tua kelantai, Fang Yuan tidak membantu karena dia khawatir dengan pencarian dan penguncian tanpa batas ini. Begitu Fang Yuan ditemukan melalui pencarian dan penguncian tanpa batas, kemanapun dia melarikan diri, rantai akan terbentang dari kehampaan untuk menangkapnya. Namun tanpa gu bintang tetap, pencarian dan penguncian tanpa batas akan seperti lalat tanpa kepala, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Gu bintang tetap ini secara pribadi diberikan kepadaku oleh empat orang tua kelantai, dan aku telah melatihnya sejak lama. Tahukah kamu kapan aku menanamnya di dalam kamu? Hehehe, itu saat kamu menanamkan cairan primeval emas kuning ke dalam tubuhku dan mencuci apertureku, kan? Tidak ada yang tahu, kan? Mata Bai Ningbing dipenuhi dengan senyuman dingin. Langkah ini seperti mengambil tindakan drastis, benar-benar menghancurkan harapan Fang Yuan untuk melakukan serangan balik. Bintang tetap guh. Bagus, Bai Ningbing, kamu yang terbaik. Fang Yuan menatap Bai Ningbing sambil mengertakkan gigi. Tai Ruonan perlahan membujuk, Fang Yuan, kamu telah terkena pencarian dan penguncian tanpa batas. Saat ini, cacing gu di tubuh Anda telah disegel, Anda bahkan tidak dapat menggunakan sedikitpun esensi purba. Anda tidak punya harapan lagi. Tentu saja, Anda masih bisa menggunakan pikiran Anda untuk membuat cacing gu Anda meledak sendiri. Tapi saya menyarankan Anda untuk tidak membuat pilihan seperti itu. Anda orang yang cerdas, Anda harus tahu pilihan mana yang bermanfaat bagi Anda bukan? Fang Yuan menunduk, terdiam. Sebelumnya, dia telah mengaktifkan cacing gu-nya, tetapi pencarian dan penguncian tanpa batas bukanlah reputasi yang tidak patut. Itu adalah gerakan mematikan yang menggabungkan jalur luar angkasa dan jalur pembatasan. Bahkan gu teleportasi peringkat lima pun disegel dan tidak dapat digunakan. Semuanya sudah berakhir, Henry Fang. Menara penindas iblis akan menjadi tempat peristirahatan terakhirmu. Kamu bisa menghabiskan sisa hidupmu di sana. Bai Ningbing menghela nafas, melihat musuh besarnya akhirnya ditangkap. Dia merasakan perasaan yang kompleks, seperti suka dan duka. 404. Fang Yuan perlahan mengangkat kepalanya dan memandang ke langit melalui lubang di Istana Perunggu. Sebuah lubang besar telah terbentuk di langit tanah yang diberkati, menghubungkan ke dunia luar. Dari sudut pandang Fang Yuan, dia bisa melihat matahari perbatasan selatan. Matahari mulai terbenam. Hari sudah hampir senja. Pukul 5 kurang seperempat, pada jam segini, seharusnya Fung Kim Hoang baru saja mewarisi tanah berkah Hu Immortal, bukan? Pikir Henry Fang. Di kehidupan sebelumnya, dia bekerja sama dengan jalur iblis Gu Immortals untuk menyerang tanah terberkati Hu Immortal dan menduduki Gunung Danghun. Pada akhirnya, dia membayar mahal untuk membunuh Fung Kim Hoang dan nyaris lolos dari kematian. Setelah kematian Fung Kim Hoang, jalan lurus berduka dan menulis biografi Fung Kim Hoang. Menurut biografinya, Fung Kim Hoang mengalami tiga pertemuan kebetulan dalam hidupnya. Pertemuan kebetulan pertamanya adalah ketika dia berusia tiga tahun, dia memperoleh sayap impian Gu Abadi dalam tidurnya. Peluang kedua adalah Hu Immortal Legacy. Ia berhasil mencapai puncak pada pukul 5 lewat 2 perempat sore. Fung Kim Hoang memiliki sayap impian Gu Abadi, warisan Abadi Hu pasti miliknya. Jika dia tidak tertinggal terlalu jauh di belakangnya, dia perlu memiliki celah kedua. Sayang sekali, pada akhirnya Anda gagal diambang kesuksesan. Dia menghela nafas dalam hatinya, tetapi tatapannya yang tidak fokus perlahan-lahan kembali fokus. Dia masih punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Dia belum sepenuhnya tersesat. Karena dia masih memiliki jangkrik musim-semi musim gugur. Kunci pencarian tanpa batas dapat menyegelgu peringkat 5, tetapi tidak dapat menyegelgu Abadi peringkat 6. Fang Yuan mengangkat matanya dan menatap Bai Ningbing dan yang lainnya untuk terakhir kalinya. Tidak banyak yang bisa dikatakan. Kali ini, jika berhasil, masih ada harapan. Jika dia gagal, maka tidak ada gunanya membicarakannya. Kenapa dia begitu tenang? Bai Ningbing, Tai Ruonan dan yang lainnya merasa ada yang tidak beres. Bang! Fang Yuan meledakan dirinya sendiri. Dalam sekejap, jangkrik musim-semi dan musim gugur bersinar dengan cahaya hijau dan oranya, dan aura misterius menyebar. Semua cacinggu milik Fang Yuan, seluruh esensi purbanya, seluruh daging dan jiwanya. Mereka semua menghancurkan diri mereka sendiri. Setiap kali dia menggunakan jangkrik musim-semi dan musim gugur, itu adalah pertaruhan besar. Fang Yuan berada dalam situasi putus asa, dan dia bertekad untuk mempertaruhkan semua yang dia miliki. Segala sesuatu dari ledakan itu dituangkan ke dalam jangkrik musim-semi musim gugur. Jangkrik musim-semi musim gugur berubah menjadi setitik cahaya, membawa sisa terakhir keinginan Fang Yuan, menghancurkan kehampaan dan tiba di tanah terlarang paling terkenal di dunia, Sungai Waktu. Dunia Gumaster dikelilingi oleh lima wilayah, perbatasan selatan, dataran utara, gurun barat, laut timur, dan benua tengah. Sungai Waktu lainnya mengalir melalui masa lalu, sekarang, dan masa depan. Itu adalah Yu. Ruang dan waktu adalah fondasi dunia. Hua Hua Hua. Air Sungai Waktu melonjak, air pasang naik dan turun, ombak melonjak. Setiap tetes air Waktu berwarna putih-pucat, tetapi ada miliaran tetesannya. Setiap kali mereka bertabrakan, kusut, dan berputar, mereka akan mengeluarkan aliran cahaya yang paling menyilaukan dan cemerlang. Di sungai yang sunyi dan berwarna-warni ini, jangkrik musim-semi dan musim gugur bagaikan anak pengembara yang kembali ke rumah. Ia mengepakkan sayapnya dan membawa kesadaran Fang Yuan melawan arus. Untuk Henry Fang, ini adalah ketiga kalinya dia menggunakan jangkrik musim semi dan musim gugur. Pertama kali dia memasuki sungai waktu, dia tidak memiliki pengalaman sama sekali. Kedua kalinya, dia tidak punya pilihan selain menghancurkan dirinya sendiri. Waktunya terlalu singkat. Kali ini, dia sudah siap mental, dia akhirnya merasakan perasaan melawan arus. Perasaan ini begitu mistis dan menakjubkan. Cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Itu seperti film yang diputar terbalik, muncul dalam kesadarannya. Itu seperti nafas waktu, atau seperti sudah berkeliaran selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Gelombang besar yang berbahaya menerjang lagi dan lagi, jangkrik musim semi dan musim gugur segera kehilangan vitalitasnya, energi dari penghancuran dirinya telah habis. Ia berjuang beberapa saat, sebelum menyelam ke salah satu tetesan air dan menghilang. Fang Yuan berkedip, pemandangan di depannya sudah berubah. Tunggu, tunggu, semuanya bisa dibicarakan. Saya bisa berjanji kepada Anda, saya akan memberitahu Anda jalan yang benar, tetapi Anda harus menjamin keselamatan saya. Aku punya sumpah racun gu padaku. Suara memohon yang akrab terdengar. Fang Yuan mengikuti suara itu dan melihat ke bawah, melihat Wang Xiao yang berada di bawah kakinya. Dia menatap kosong sejenak, lalu jantungnya berdebar kencang. Ekspresinya berubah, memperlihatkan ekstasi yang tak bisa disembunyikan. Hahaha, aku berhasil, aku berhasil lagi, aku memenangkan taruhan, aku terlahir kembali. Fang Yuan mengangkat tangannya dan berteriak sambil tertawa ke arah langit. Wang Xiao. Penampilan Fang Yuan yang tiba-tiba membuatnya kaget dan curiga. Kelahiran kembali apa? Apa yang berhasil lagi? Mungkinkah orang ini tidak stabil secara mental? Tapi kalau dipikir-pikir, ada banyak Master Gu Iblis yang gila. Sial, aku benar-benar bertemu orang gila. Wang Xiao, yang diinjak oleh Fang Yuan di tanah, memikirkan hal ini sambil memohon lebih keras. Hahaha, tawa Fang Yuan tidak berhenti, perasaan melarikan diri dari situasi tanpa harapan dan memulai dari awal lagi sungguh luar biasa, terlalu luar biasa. Dia pertama kali memeriksa aperchurnya. Di tengah celah, Gu Vital, jangkrik musim semi dan musim gugur, kembali melemah. Penampilan aslinya yang mengilap dan mengkilat kini seperti daun musim gugur yang layu. Fang Yuan menghendaki, dan jangkrik musim semi dan musim gugur perlahan-lahan menyembunyikan dirinya, tertidur lelap, sekali lagi menyerap kekuatan waktu untuk pulih. Dengan cara ini, ancaman internal jangkrik musim semi dan musim gugur untuk sementara teratasi. Tawa Fang Yuan semakin keras, matanya bersinar terang. Dia menilai sekelilingnya lagi. Ini jelas masih di tanah yang diberkati, Wang Xiao sedang diinjak, dan ada mayat di sampingnya, itu adalah pemimpin muda klan Yun, Yun Luo Tian. Dia dibunuh oleh Bai Ningbing, dan jenazahnya diangkut ke sini oleh roh tanah dengan mengeluarkan esensi abadi. Memikirkan Bai Ningbing, tawa Fang Yuan tiba-tiba berhenti, tidak dapat dilanjutkan. Orang inilah yang telah lama bersekongkol dan tiba-tiba mengkhianatinya, menyebabkan dia gagal di ambang kesuksesan meskipun dia berhasil menyempurnakan Gu Apercer kedua, dan terjerumus ke dalam situasi putus asa. Jika bukan karena jangkrik musim semi dan musim gugur, jika bukan karena keberuntungannya kali ini, Fang Yuan pasti sudah kacau balau. Baik itu kematian atau dipenjara di Menara Penindas Iblis, tidak akan ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Jalan Iblisnya seperti ini, seperti berjalan di atas tali di tebing, satu gerakan ceroboh dan seluruh permainan akan hilang. Jatuh ke dasar lembah pegunungan, tidak ada cara untuk membalikkan keadaan. Aku terlalu ceroboh, memikirkan Fung Kim Hoang dan menyempurnakan Gu Abadi, tetapi mengabaikan Iblis sejati yang bersembunyi di sampingku. Akting Bai Ningbing ini terlalu realistis, direncanakan selama bertahun-tahun, sengaja bertindak untuk membuatku mati rasa sebelum tiba-tiba meledak. Heh, bagaimanapun juga aku hanyalah manusia biasa, aku bukanlah dewa yang tak terkalahkan. Memikirkan hal ini, mulut Fang Yuan dipenuhi dengan kepahitan. Fang Yuan membaik, dia tumbuh dengan berani dan penuh semangat, begitu pula Bai Ningbing. Inilah kejamnya kenyataan, dan juga indahnya takdir. Di dunia ini, setiap orang adalah tokoh utama, dan setiap orang juga merupakan tokoh pendukung. Semua orang punya kelebihan masing-masing, Bai Ningbing memiliki fisik jiwa es gelap utara, Tai Ruonan mendapat dukungan dari klan Tai, Fung Kim Hoang menemukan Gu Abadi dalam mimpinya pada usia tiga tahun, sementara aku berjuang di mana-mana. Setelah berkultivasi selama ratusan tahun, saya menyempurnakan jangkrik musim semi dan musim gugur. Memikirkan hal ini, Fang Yuan tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia tersenyum cerah dan melafalkan, melihat gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya berwarna merah. Lapisan hutan diwarnai merah, sungai yang jernih, seratus tongkang berlomba-lomba mengikuti arus. Elang membubung tinggi di angkasa, ikan-ikan berenang di perairan dangkal, semua makhluk hidup berebut kebebasan di langit yang dingin. Luas dan menyedihkan, aku bertanya pada bumi yang tak berbatas, siapakah yang akan bangkit dan jatuh? Jika surga punya perasaan, ia juga akan menjadi tua, dao agung itu tanpa ampun dan adil. Setiap keberadaan memiliki peluang untuk naik, itu tergantung bagaimana seseorang menggenggamnya, bagaimana seseorang memperjuangkannya. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang dilahirkan untuk menjadi karakter pendukung. Tidak seorang pun, mereka akan menjadi karakter utama yang abadi. Semua makhluk hidup bersaing, yang terkuat yang bertahan hidup. Justru karena persaingan antar pahlawan dunia, benturan kekuatan, adu kartu truf. Itulah sebabnya sejarah begitu mendalam dan menarik, dan mengapa dunia ini begitu kaya dan menakjubkan. Memikirkan hal ini, dada Fang Yuan mengendur, kepahitan, kebencian, ketakutan, kegembiraan, semuanya berubah menjadi asap dan menghilang. Hatinya jernih, tekat iblis menyebabkan matanya bersinar terang. Dia mulai berpikir dengan tenang. Jadi aku telah terlahir kembali hingga saat ini. Menurut perkembangan kehidupan saya sebelumnya, saya menginterogasi Wang Xiao tentang jalan yang benar menuju gunungmu, tetapi dia tidak memberitahu saya bahkan dalam kematian. Aku tidak punya pilihan selain membunuhnya, dan menggunakan gubi streng placenta untuk melahap celah miliknya dan Yun Luo Tian. Fang Yuan terdiam, ekspresinya serius saat mengingat apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah itu, saya berusaha keras dan mengucapkan jangkrik musim-semi-musim gugur untuk meyakinkan roh daratan. Saya juga membunuh dokter hantu pembunuh Chou Jiu, Wu Sentong, dan Zhang San San. Dan dari tubuh Zhang San San, saya secara tidak terduga memperoleh perbudakan gu. Saat saya hendak melanjutkan pembunuhan, sesuatu yang tidak terduga terjadi, dan saya harus menyelamatkan situasi. Saya membunuh Long King Tian, tetapi karena racun gu langit diok, saya tidak mendapatkan apapun. Setelah itu, aku memperhalus gu, mempertahankan Ola, dan Bai Ning Bing mengkhianatiku. Pikiran Fang Yuan bergerak bagaikan kilat, mengingat kehidupan sebelumnya secepat kilat. Matanya menyipit, dan tangannya tanpa sadar mengepal. Situasinya kritis. Berdiri di puncak kelahiran kembali, dia bisa melihat situasi dengan jelas, kelalaiannya di kehidupan sebelumnya menjadi kewaspadaannya di kehidupan ini. Pertama, Bai Ning Bing sudah mengetahui situasi umum penyempurnaan Gu Abadi. Dia diam-diam berkonspirasi dengan Tai Ruonan, dan klan Tai sudah bersiap. Mungkin Tai Bai Qi sudah bersembunyi di Gunung Sanca, menunggu untuk muncul di saat genting. Musuh berada dalam kegelapan sementara saya berada di tempat terbuka, ini tidak bagus. Kedua, selama beberapa hari terakhir penyempurnaan Gu, Xiao Mang akan tiba. Ada juga Mo Hu Tian yang tidak terduga, yang telah mencapai budidaya peringkat 5, dan juga akan berpartisipasi. Dalam kehidupan sebelumnya, Fang Yuan membunuh beberapa iblis, menyebabkan jalur iblis tidak memiliki pemimpin. Begitu Mo Hu Tian tiba, dengan budidaya peringkat 5, dia dengan mudah mengumpulkan kekuatan Master Gu Jalur Iblis. Dapat dikatakan bahwa karena dia, kecepatan para ahli yang mengepung Aula meningkat pesat. Musuh kuat sementara dia lemah, situasinya bahkan lebih buruk. Akhirnya, ada hal yang paling serius. Fang Yuan mengangkat lengan kirinya. Di kehidupan sebelumnya, dia tidak tahu apa-apa, tapi di kehidupan ini, dia sudah tahu, Bai Ning Bing diam-diam telah menanamkan gu bintang tetap ke dalam dirinya, di lengan kirinya. Saat keempat orang tua ke lantai mengaktifkan kunci pencarian tanpa batas, dia tidak punya tempat untuk bersembunyi, bahkan jika dia melarikan diri ke ujung dunia, dia akan ditangkap oleh rantai kosong. Kalau dipikir-pikir lagi, alasan mengapa ke lantai tidak bertindak lebih awal adalah karena aku membunuh Tai Mubai, situasinya telah berubah melebihi ekspektasi mereka. Kedua, mereka ingin menjadi nelayan yang meraup keuntungan dan mendambakan buah kemenangan. Tiga poin tersebut menunjukkan kehatian-hatian mereka. Meskipun kunci pencarian tanpa batas dapat menyegel cacing Gu peringkat 5, ia juga memiliki metode untuk menahannya. Bagaimana jika mereka menangkapku, tapi tidak menemukan yang Gu. Karena itu, mereka menyimpan ini sebagai kartu truf terakhir mereka. Bintang tetap Gu ditanam secara diam-diam, Fang Yuan seperti kura-kura yang terperangkap di dalam toples, dia tidak dapat melarikan diri apapun yang terjadi. Itu sama saja dengan dijebloskan ke penjara. 405. Bintang tetap Gu bagaikan tali di leherku. Meskipun saya punya metode untuk menghilangkannya, saya memerlukan banyak waktu untuk mempersiapkannya. Untuk menyingkirkan Gu bintang tetap, Bai Ningbing harus mengambilnya secara pribadi. Atau, saya bisa memotong lengan kiri saya, Fang Yuan memiliki dorongan yang kuat. Bintang tetap Gu disembunyikan di lengan kiri Fang Yuan. Jika Fang Yuan menyerah di lengan kirinya, empat orang tua ke lantai hanya akan mampu meraih anggota tubuh Fang Yuan yang terputus. Tapi dengan cara ini, Henry Fang akan kehilangan lengan kirinya. Di masa depan, dia harus menyembuhkannya dan menumbuhkannya kembali, menciptakan sesuatu dari ketiadaan, itu akan membutuhkan banyak usaha. Belum lagi kesulitan dalam menyembuhkannya, sekali dia memotong lengan kirinya, itu seperti memperingatkan musuh. Kelantai dan Bai Ningbing akan segera memahami bahwa Fang Yuan telah merasakan sesuatu dan kemungkinan besar akan menyerang. Dengan cara ini, Kelantai dan Bai Ningbing akan ditambahkan ke formasi pertempuran. Bagi Fang Yuan, situasi ini tidak diragukan lagi lebih buruk dari kehidupan sebelumnya. Aku tidak bisa memperingatkan musuh. Saya beruntung bisa terlahir kembali, dibandingkan dengan kehidupan saya sebelumnya. Satu-satunya keuntungan saya adalah saya mengetahui perkembangan situasi. Jika aku mengalahkan mereka di permainan mereka sendiri, aku bisa menggunakan Kelantai dan Bai Ningbing untuk saat ini. Begitu aku memotong lenganku, Tai Bai dan yang lainnya tidak hanya akan terdorong ke sisi berlawanan, situasinya juga akan berubah dan menyimpang dari perkembangan kehidupanku sebelumnya, keuntungan kelahiran kembaliku akan hilang. Tetapi jika dia tidak memotong lengannya, bagaimana dia bisa keluar dari situasi putus asa ini dan melancarkan serangan balik? Fang Yuan berpikir dengan hati-hati, segala macam orang, peristiwa, dan faktor terlintas di benaknya. Wang Xiao, Chou Jiu, Wu Sentong, Zhang San San, Long King Tian, Xiao Mang, Tai Ruonan, Bai Ningbing, Mo Hu Tian, Yan Jun, Feng Tian Yu. Gu perbudakan, racun gu langit giyok, roh tanah, aula perunggu, esensi abadi, gu bintang tetap, gu bukaan kedua, gu seratus pertarungan tak terkalahkan. Pilihan yang tak terhitung jumlahnya akan memunculkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya akan saling mempengaruhi. Pikiran Fang Yuan bergerak cepat, segala macam inspirasi bertabrakan seperti batu api di kegelapan. Apa yang bisa dia lakukan untuk melindungi dirinya sendiri dan juga melindungi manfaat terbesarnya? Dia memutar otak, hanya dalam waktu singkat, telinganya berdengung. Tunggu, tiba-tiba, tubuh Fang Yuan bergetar. Mungkin, jika aku mundur selangkah, aku akan bisa melihat dunia. Haruskah saya lebih berpandangan jauh ke depan? Sebuah pemikiran yang tak terbayangkan terbentuk di benaknya. Tidak, risikonya lebih besar jika aku melakukan itu. Dia menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri saat dia menolak gagasan ini. Tapi ide ini, namun, itu seperti pohon tua yang telah berakar dan tidak dapat dicabut. Jika saya berhasil melakukan ini, maka keuntungan saya akan lebih besar lagi. Mata Fang Yuan bersinar terang. Namun di saat berikutnya, tanpa sadar ia menggelengkan kepalanya, jika ada sedikit kesalahan dalam perhitungan cara ini, percuma saja. Aku akan dimasukkan ke dalam kutukan abadi, lebih buruk daripada jatuh ke tangan Tai Ruonan. Bagaimanapun, jangkrik musim semi dan musim gugur telah digunakan satu kali, dan tidak ada kemungkinan untuk digunakan kembali dalam waktu singkat. Saat dia memikirkannya, tatapan Fang Yuan perlahan semakin dalam. Tiba-tiba, dia terkekeh dan berkata, sejak kapan aku, seorang raja iblis hebat di generasiku, menjadi begitu penakut dan terlalu berhati-hati. Selama masih ada secerca harapan, seseorang harus berani mengambil tindakan. Selama ada manfaat yang sangat besar, Anda harus mengabaikan keselamatan Anda sendiri. Kekayaan dicari dalam bahaya, kemenangan stabil apa yang perlahan terakumulasi. Saya ingin mencapai surga dalam satu langkah. Benar, ini rencananya. Jika saya gagal, saya akan mati tanpa kuburan. Jika saya berhasil, saya akan seperti naga yang naik ke surga, bahkan lebih bermanfaat bagi rencana masa depan saya. Hehehe, hahaha, hidup ini kabur. Itu hanyalah pertaruhan besar. Raja binatang kecil, jangan gegabuh. Mari kita bicarakan hal itu. Jika Anda ingin jalan menuju gunung Wu, kita bisa membicarakannya perlahan. Wang Xiao, yang berada di kakinya, memohon belas kasihan. Fang Yuan terkadang tertawa terbahak-bahak, terkadang diam, terkadang mengerutkan kening, dan terkadang tertawa terbahak-bahak, menakuti Wang Xiao, penguasa gunung Wu, master gu peringkat lima yang hebat, iblis yang tangguh. Dalam hatinya, dia sudah menganggap Fang Yuan sebagai orang gila, orang yang tidak stabil secara mental. Jalan iblis sangat ekstrim, tanpa dukungan klan, budidaya sangatlah sulit, dan mereka sering berjuang di garis antara hidup dan mati, memberi mereka tekanan mental yang besar. Oleh karena itu, tidak jarang terjadi gangguan mental di kalangan master gu iblis. Terutama ketika Fang Yuan kadang-kadang berbicara pada dirinya sendiri, dan bahkan kadang-kadang membacakan puisi, hal itu memperdalam kekhawatiran Wang Xiao. Melawan orang normal, Wang Xiao punya banyak metode. Namun melawan orang gila, bahkan gu imortals pun tidak percaya diri. Oh, Anda bermaksud memberitahu saya jalan menuju gunung Wu. Fang Yuan mengangkat alisnya dan menatap Wang Xiao. Tentu saja, tapi kamu harus membiarkan aku hidup. Wang Xiao melihat Fang Yuan akhirnya bereaksi, dan langsung berteriak cemas. Hah, tatapan Fang Yuan berubah tajam, dia menginjak tanah, dan dengan suara retakan, kepala Wang Xiao hancur berkeping-keping. Wang Xiao adalah orang yang tangguh, jahat dan kejam, dingin dan tanpa emosi. Jika dia ingin memberitahunya jalan menuju gunung Wu, dia harus menggunakan gu perbudakan peringkat 5 milik Zhang San San. Namun dalam rencana baru Fang Yuan, Wang Xiao telah ditinggalkan, tidak perlu berbicara dengannya, dia cukup membunuhnya. Wang Xiao yang menyedihkan, penguasa agung gunung Wu, mati lagi di tangan Fang Yuan. Setelah membunuh Wang Xiao, Fang Yuan mengambil cacing gunnya, dan menggunakan placenta kekuatan binatang Gu untuk melahap lubang miliknya dan Yun Luo Tian. Dengan cara ini, bakat gubi streng placenta sudah mencapai 83 persen. Dalam hal esensi abadi, pengeluarannya meningkat sedikit, mencapai lebih dari dua porsi. Ba Gui, apa kamu mencoba membujukku untuk berhenti? Fang Yuan bertanya. Roh Tanah, eh, bagaimana Anda tahu apa yang saya pikirkan? Tentu saja saya tahu. Fang Yuan mendengus dan mengeluarkan aura spring autumn cicada. Ba Gui, rasakan, apa ini? Roh Tanah terkejut lagi. Ini, ini adalah aura Gu Abadi peringkat 6. Tampaknya, itu adalah jangkrik musim semi-musim gugur. Jangkrik musim semi-musim gugur adalah gu mistis ketujuh di dunia. Kamu hanya manusia biasa, bagaimana kamu bisa memiliki Gu Abadi? Dalam kehidupan sebelumnya, Fang Yuan berdebat dengan roh Tanah untuk waktu yang lama, dan akhirnya menemukan bahwa roh Tanah tidak dapat dibujuk, dia hanya bisa bertaruh dan mengungkapkan kartu asnya, akhirnya meyakinkan roh Tanah. Kini, Fang Yuan segera menampakkan aura spring autumn cicada dan langsung berkata, Ba Gui, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku adalah Gui mortal masa depan. Aku telah terlahir kembali melalui spring autumn cicada. Apa? Roh Tanah tidak bisa berkata-kata? Berita ini terlalu mengejutkan, ia tidak dapat menerimanya untuk saat ini. Fang Yuan memasang ekspresi arogan, saya telah kembali ke masa lalu, saya tahu segalanya. Ba Gui, aku adalah calon mastermu, aku berhasil menyempurnakan Gu Apercer kedua di kehidupanku sebelumnya. Fang Yuan berbicara terus terang dengan penuh keyakinan. Di kehidupan sebelumnya, dia sudah bisa meyakinkan roh Tanah. Dan sekarang, dia memiliki pandangan ke depan dan pengalaman praktis dalam menyempurnakan Gu Apercer kedua sebagai buktinya, roh Tanah dengan cepat diyakinkan kembali. Anak muda, apakah kamu benar-benar calon tuanku? Dari kata-katamu, sepertinya kamu sudah benar-benar menyempurnakan Gu Apercer kedua. Apakah Anda berbohong kepada saya atau tidak? Saya sangat senang. Karena ini berarti tingkat keberhasilan Apercer kedua Gu telah meningkat 30%. Roh Tanah berkata dengan gembira. Cukup omong kosong, Ba Gui, saya telah terlahir kembali. Saya tahu situasi saat ini penuh bahaya. Pertama, saya ingin membunuh seseorang. Setelah beberapa saat, Long King Tian mati di tangan Fang Yuan. Dalam kehidupan sebelumnya, Long King Tian inilah yang menemukan area lemah. Dengan menggunakan gujade sky, dia meracuni langit dan bumi, membentuk lubang dan menyebabkan kerusakan besar pada tanah yang diberkati, sekaligus menyebabkan gangguan besar pada Fang Yuan. Sekarang, setelah Fang Yuan terlahir kembali, dia segera bergerak. Sebelum Long King Tian memasuki area lemah itu, dia menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk menekannya, membunuhnya dengan mudah. Anak muda, aku semakin percaya padamu sekarang. Anda membunuh bahaya saat masih dalam tahap awal. Huh, ketiga raja itu memodifikasi tanah yang diberkati. Kendali saya atas domain ini tidak tinggi, tetapi Anda benar-benar dapat mendeteksi bahaya ini terlebih dahulu, dan juga memiliki jangkrik musim-semi musim gugur, Anda benar-benar datang dari masa depan. Roh tanah menghela nafas. Kata Henry Fang, roh tanah sudah tua dan lemah, seperti orang tua dengan satu kaki di dalam kubur. Itu tidak bisa dibandingkan dengan semangat tanah muda. Misalnya, bintang tetap gu di lengan kirinya, tidak merasakannya sama sekali. Fang Yuan tidak membuang waktu untuk berbicara dengan roh tanah, dia segera mengambil cacing gu milik Long King Tian dan melahap celahnya. Di kehidupan sebelumnya, karena gu jade skai, Fang Yuan membunuh Long King Tian, tetapi tidak bisa mengambil rampasan perangnya. Sekarang setelah dia membunuhnya terlebih dahulu, Long King Tian tidak bisa menggunakan gu jade skai, jadi Fang Yuan tidak punya keraguan. Setelah menjarah Long King Tian, dan Fang Yuan mendapatkan banyak keuntungan. Selain aperture, jarahan terbesarnya adalah jade skai gu. Gu ini seperti batang bambu berwarna hijau tua, seukuran telapak tangan dan berlubang di tengahnya, terasa halus dan halus seperti batu giok. Gu jade skai peringkat 5, berasal dari zaman dahulu kala, dan sangat langka saat ini. Racunnya sangat kuat, tidak ada cara untuk melawannya, jika seseorang ceroboh, mereka akan mati karena racunnya, berubah menjadi lampu hijau dan menghilang. Gu ini sangat bermanfaat, Fang Yuan menyimpannya dengan hati-hati. Ba Gui, cepat bawa aku ke sini. Saat berikutnya, Fang Yuan muncul di hadapan Master Gu Iblis, Master Penjinak Binatang Buas Zhang San San. Sebelum Zhang San San sempat bereaksi, dia diserang oleh Fang Yuan dan meninggal dengan mengenaskan. Fang Yuan membunuh orang dan merebut Gu, itu seperti berjalan-jalan di taman. Dia juga melahap celah tersebut, meningkatkan bakat Gu Bisplacenta. Zhang San San hanyalah seorang Master Gu peringkat 4, namun ia memiliki Gu perbudakan peringkat 5. Motif terbesar Fang Yuan membunuhnya adalah Gu ini. Dengan sekejap lagi, Fang Yuan muncul di depan dokter hantu pembunuh Chou Jiu. Eh, Raja Binatang Kecil, bagaimana kabarmu? Chou Jiu melihat Fang Yuan dan terkejut, ekspresinya sangat terguncang. Ekspresi Fang Yuan tenang saat dia menerbangkan Gu perbudakan peringkat 5. Perbudakan Gu meledak menjadi bola cahaya kuning, mendarat di tubuh Chou Jiu. Chou Jiu terkejut, sial. Perbudakan peringkat 5 Gu. Kamu bisa membunuhku tapi tidak mempermalukanku, kamu bermimpi jika kamu ingin memperbudakku. Dia tidak tahu bahwa di kehidupan sebelumnya, dia masih memohon pada Fang Yuan untuk menggunakan perbudakan Gu. Dengan penindasan roh tanah, Chou Jiu tidak bisa mengaktifkan Gu dan hanya bisa membiarkan perbudakan Gu ditanam. Namun tidak mudah mengendalikan Master Gu peringkat 5, ini adalah kontes jiwa. Chou Jiu melawan sekuat tenaga, namun jiwa Fang Yuan bergetar, mereka menemui jalan buntu, seperti adu kekuatan. Chou Jiu tertawa dingin, dahinya penuh keringat, raja binatang kecil, kamu terlalu naif. Menuju jalur perbudakan Gu Master, semakin dalam fondasi jiwa, semakin baik. Mengendalikan binatang buas memang tidak mudah, apalagi mengendalikan manusia. Manusia adalah ruh dari semua makhluk hidup, kamu ingin bersilangan untuk mengendalikanku, kamu sedang bermimpi, hehehe. Ah. Chou Jiu tiba-tiba menjerit menyedihkan, tawa puasnya diselah oleh tamparan Fang Yuan. Dengan gangguan ini, perhatiannya teralihkan dari pertarungan jiwa, dan cahaya kuning secara bertahap menyatu ke dalam tubuhnya. Selama dia menyatu sepenuhnya, Chou Jiu akan menjadi budak paling setia Fang Yuan. 406. Chou Jiu diliputi keterkejutan, dengan cepat berkonsentrasi dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan jiwanya. Dia menahan nafas dan bermeditasi, berpegang pada bayangan kuning ini. Bayangan kuning ini didukung oleh kekuatan jiwa Fang Yuan. Tapi dia masih muda, landasan jiwanya tidak bisa dibandingkan dengan monster berusia 100 tahun Chou Jiu. Memperbudak Chou Jiu bukanlah tugas yang mudah. Tapi bagaimana mungkin Fang Yuan tidak mengharapkan ini, dia punya metodenya sendiri. Tamparan, 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 bam-bam-bam. Berhenti, kamu berani memukulku. Jika kamu menendang wajahku lagi, aku akan melawanmu. Brengsek, kamu masih menendang, aku akan melawanmu sampai mati. Berhenti berkelahi, berhenti berkelahi. Tidak, jangan. Fang Yuan menghajar Chou Jiu hingga dia berguling-guling. Chou Jiu tidak bisa menggunakan cacinggu, tapi Fang Yuan bisa menggunakan jalur kekuatan cacinggu. Membandingkan kekuatan, Chou Jiu bukanlah tandingan Fang Yuan. Segera, Chou Jiu dipukuli hingga babak belur. Dia terganggu berkali-kali, menyebabkan bayangan itu menyatu ke dalam tubuhnya. Tunggu, tunggu, setelah menyatu sepenuhnya, aku akan menjadi budaknya, tidak akan pernah bangkit lagi. Chou Jiu meringkup tubuhnya menjadi bola, membiarkan Fang Yuan meninju dan menendangnya, rasa bahaya yang kuat menyebabkan rambutnya berdiri. Hanya sedikit bayangan kuning yang menutupi dahinya, tidak bisa menyatu. Fang Yuan mencibir, tiba-tiba berkata, Cheng Aniu, apakah kamu tidak ingin membalas dendam? Chen Jiu meninggalkanmu, dan hidup baik bersama Sang Yanfei. Kamu, bagaimana kamu tahu? Penjaga Chou Jiu jatuh, dan bayangan itu memasuki tubuhnya sepenuhnya. Ekspresi Chou Jiu langsung berubah, berlutut ke arah Fang Yuan. Bawahan memberi salam pada Tuan. Fang Yuan tertawa keras. Kesuksesan. Gu perbudakan peringkat lima ini, tentu saja, harus memperbudak master Gu peringkat lima agar dapat memanfaatkan sepenuhnya nilainya. Sampai sekarang, Mo Hu Tian dan Xiao Mang belum tiba, Tai Mubai, Wu Gui, Kumo dan Wu Lan San semuanya dibunuh oleh Fang Yuan, pilihan yang tersisa adalah penguasa gunung Wu Wang Xiao dan dokter hantu pembunuh Chou Jiu. Tapi bagaimana gunung Wu bisa dibandingkan dengan gerbang kehidupan dan kematian? Gerbang kehidupan dan kematian adalah tanah terlarang yang sebanding dengan sungai waktu. Memperbudak Chou Jiu sama dengan memahami petunjuk gerbang kehidupan dan kematian. Terlebih lagi, Chou Jiu adalah salah satu dari empat dokter hebat di perbatasan selatan, pengaruhnya bahkan mencakup jalan lurus, jelas jauh lebih tinggi daripada Mo Hu Tian. Satu-satunya ketidaksempurnaan adalah, memperbudak Chou Jiu akan memberikan beban tertentu pada jiwa Fang Yuan, itu akan sangat mempengaruhi kehalusan Gu abadinya. Chou Jiu, saat itu, apakah kamu dan dokter Susou menggunakan sumpah racun Gu, bersumpah untuk saling mencintai selamanya? Tidak pernah pergi, Fang Yuan memandang dokter hantu pembunuh dan mengajukan pertanyaan. Memang ada hal seperti itu. Tapi guru, bagaimana Anda tahu? Chou Jiu, yang wajahnya memar dan bengkak, berlutut di tanah dan mengaku. Hef, karena kamu sudah menggunakan sumpah racun Gu, apa kamu kenal dokter Susou? Bagaimana saya bisa lolos dari pembatasan sumpah racun? Fang Yuan menyipitkan mata. Sumpah racun Gu adalah pengganti sumpah gunung Gu, Chen Jiu tidak mempunyai kemampuan untuk menghilangkannya. Demi bocah cantik Sang Yanfei, dia mengambil risiko besar dan membiarkan sumpah racun bertindak dan bunuh diri. Tanpa tuan rumah, kekuatan sumpah racun akan hilang secara alami. Kemudian, dia akan menggunakan metode penyembuhan untuk menghidupkan kembali dirinya dan menghilangkan sumpah racun. Chou Jiu mengatakan ini dengan ekspresi marah. Dia sangat menyayangi kakak perempuannya. Tapi pada akhirnya, dia berselisih dengannya karena seorang laki-laki yang cantik. Dia bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk menghilangkan sumpah racun. Fang Yuan mendengar ini dan bahkan lebih marah darinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kakinya dan menendang Chou Jiu. Kamu penipu. Dia ingat dengan jelas bahwa di kehidupan sebelumnya, Chou Jiu mengatakan ini. Kami membuat sumpah racun di depan lautan tanah yang diberkati, untuk saling melindungi dan tidak pernah meninggalkan satu sama lain. Tapi siapa sangka kakak perempuan itu berubah pikiran, menentang sumpah racun yang kita buat, melukaiku dan membelot bersama itu. Sumpah racun apa? Itu jelas asteris-steris sumpah racun Gu. Perkataan Chou Jiu ini menghindari poin-poin penting dan fokus pada hal-hal sepele, dia tidak menguraikan beberapa bagian dan menutupi dirinya sendiri. Jika dia mengucapkan sumpah racun Gu, Fang Yuan berpikir dalam hati, aku mungkin sudah diberitahu bahwa ada seseorang di kota klan Sang yang bisa menghilangkan larangan sumpah racun Gu, dan dengan demikian waspada terhadap Bai Ningbing. Tapi aku seharusnya memikirkannya. Chou Jiu berbicara tentang penampilan Sang Yanfei, mengatakan bahwa Sang Yanfei hanya sedikit lebih tampan darinya. Bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata tak tahu malu seperti itu secara alami? Pantas saja dia menghilangkan kata Gu dari sumpah racun Gu. Fang Yuan memandang Chou Jiu dengan jijik. Berbicara tentang cinta, dia sebenarnya menggunakan sumpah racun Gu untuk membatasi pihak lain. Terlihat hati Chou Jiu dipenuhi dengan kegelapan dan rasa rendah diri, tidak aneh jika orang seperti itu berbicara munafik. Fang Yuan selalu curiga tentang bagaimana Bai Ningbing menghilangkan sumpah racunnya. Bahkan di kehidupan sebelumnya, Bai Ningbing tidak memberinya jawaban. Sekarang Fang Yuan tahu, dokter susu inilah yang membantu Bai Ningbing menyingkirkan sumpah racun. Baiklah, biarkan yang lalu berlalu. Chou Jiu, pergilah ke warisan Raja Sin dan bawakan aku seratus pertempuran Gu yang tak terkalahkan. Fang Yuan menenangkan emosinya dan memberi instruksi. Aku akan melakukan yang terbaik. Chou Jiu menjawab dengan hormat. Chou Jiu adalah seorang master Gu penyembuh. Bukan seorang master jalur pemurnian seperti Feng Tian Yu. Mustahil baginya untuk membantu Fang Yuan menyempurnakan Gu aperture kedua, namun mudah baginya untuk menjalani seratus pertempuran Gu yang tak terkalahkan. Hal ini dikarenakan tanah yang diberkahi semakin berkurang, dan tidak lama kemudian, cacing Gu dapat dipindahkan sesuka hati. Chou Jiu hanya perlu menyerang dan menyerang untuk mendapatkan Gu aperture kedua. Pada titik ini, pembantaian Fang Yuan telah berakhir. Dia kembali ke olah dan melanjutkan menyempurnakan Gu. Dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, dia telah menghemat banyak waktu sejak dilahirkan kembali. Tanpa tekanan dari jangkrik musim-semi musim gugur, dia jauh lebih santai. Awalnya, dia hanya tidur selama satu jam setiap hari, menyempurnakan Gu dengan gila-gilaan dan mengeluarkan potensinya. Kini, dia bisa tidur setidaknya enam jam setiap hari, secara metodis dan metodis. Seiring berlalunya waktu, tanah yang diberkati menjadi semakin lemah. Namun konsumsi esensi abadinya tidak separah kehidupan sebelumnya. Berdasarkan pengalaman hidupnya sebelumnya, Fang Yuan tidak mengambil banyak jalan memutar kali ini, dan banyak langkah diselesaikan dalam sekali jalan, menyebabkan roh tanah memandangnya dengan cara yang berbeda. Kelainan warisan Tiga Raja menarik perhatian semua orang. Seiring berjalannya waktu, klan C dan klan Zuo keluar dengan kekuatan penuh, Xiao Mang dan Mo Hu Tian juga muncul di Gunung Sanca. Akhirnya, tanggal 24 Oktober tiba. Tuan, aku tidak mengecewakanmu. Chou Jiu berlutut di tanah, memegang cacing Gu dengan kedua tangannya. Dia menyerahkannya pada Fang Yuan. Gu ini terlihat biasa saja, seperti batu bundar berwarna abu-abu. Itu tidak lain adalah seratus pertarungan Gu yang tak terkalahkan. Di kehidupan sebelumnya, budak Fang Yuan, Feng Tian Yu, berhasil mencapai akhir dan memperoleh warisan Raja Sin, dengan ratusan pria berambut sebagai pengikutnya. Dalam kehidupan ini, Chou Jiu bukanlah ahli pemurnian, dan menerobos dengan paksa. Dia hampir tidak bisa mendapatkan seratus pertempuran Gu yang tak terkalahkan, dan tidak ada satupun pria berambut yang mengikutinya. Namun, pria berbulu pandai menyempurnakan Gu, dan tidak pandai bertarung. Garis pertahanan ratusan pria berbulu tetap sama dengan atau tanpa mereka. Henry Fang tidak keberatan. Setelah mempertahankan seratus pertempuran Gu yang tak terkalahkan, Fang Yuan memberikan beberapa instruksi sebelum mengirim Chou Jiu pergi. Seluruh proses dilakukan di belakangnya, Bai Ningbing tidak mengetahuinya. Ketika Fang Yuan kembali ke aulah perunggu, Bai Ningbing sudah tiba. Di belakang Bai Ningbing, ada hampir seratus ribu anjing buas. Mereka tidak ada habisnya, ada yang bercokol di tanah, ada yang bermain satu sama lain, dan ada yang berlarian. Fang Yuan tersenyum ringan, Bai Ningbing, berikan semua cacing gumu pada roh daratan. Apa? Bai Ningbing terkejut, bukankah anjing-anjing ini berada di bawah komandoku? Roh tanah juga bisa menggunakan cacing gu dan memerintahkan mereka. Mereka secara alami lebih percaya diri daripada Anda. Fang Yuan menjelaskan. Roh tanah bagui muncul dan berkata dengan nada khawatir, anak muda. Saya perlu menggunakan esensi abadi untuk membantu Anda menyempurnakan gu, dan juga harus memerintahkan anjing untuk bertahan, saya khawatir saya tidak dapat melakukannya. Fang Yuan terkeke, menunjukkan ekspresi yang sangat percaya diri, jangan khawatir, apakah kamu mengkhawatirkanku? Di antara musuh, saya juga punya bidak catur. Ada cukup batu Yuan di sini bagi Anda untuk mengendalikan anjing. Begitukah? Ba Gui ragu-ragu, tetapi memikirkan identitas rahasia Fang Yuan, dia akhirnya setuju. Sedangkan kamu, Bai Ningbing, ikuti aku. Saat aku menyempurnakan gu, aku membutuhkan seseorang yang dapat dipercaya untuk menjagaku. Fang Yuan menepuk bahu Bai Ningbing sambil tersenyum hangat. Bai Ningbing mendengus, tatapannya sangat kabur, dan tidak ada gejolak dalam suaranya, terserah kamu, selama kamu tidak mati, apakah pemurnianku berhasil atau gagal, itu tidak ada hubungannya denganku. Fang Yuan dan Bai Ningbing memasuki aula bersama. Fang Yuan duduk bersila, sementara Bai Ningbing berdiri di samping, bertindak sebagai walinya. Fang Yuan memejamkan mata, tidak bergerak untuk waktu yang lama. Apa yang kamu tunggu? Tidak banyak waktu tersisa. Bai Ningbing bertahan beberapa saat, sebelum memecah kesunyian. Ningbing, jangan tidak sabar, ada beberapa hal yang tidak bisa diburu-buru. Fang Yuan tersenyum ringan, tidak menunjukkan sedikitpun rasa gugup di wajahnya, dia tenang dan tenang. Bai Ningbing mendengus dingin, tidak berbicara lagi. Matanya menyipit, berpikir dalam hatinya, apa yang direncanakan Fang Yuan ini. Dia mengambil perintahku, apakah dia mencurigaiku? Tidak, dia mengatur agar aku tinggal di aula, itu menunjukkan dia mempercayaiku. Saya perlu bertahan lebih lama lagi. Dia memikirkan teruonan, dan perlahan-lahan merasa nyaman, dia diblokir di luar formasi kelompok anjing, tanpa dukungan rahasiaku, dia hanya bisa dengan paksa membuka jalan. Sial, dia tidak mengizinkanku memimpin kelompok anjing. Untungnya, kami memiliki kartu truf, tai baiki diam-diam telah mencapai gunung sanca. Setelah beberapa saat, Fang Yuan menjadi tenang, hanya beristirahat dan tidak melakukan apapun. Kali ini, bahkan roh tanah mau tidak mau mengirimkan suaranya, mendesak Fang Yuan untuk menyempurnakan gu. Tapi Fang Yuan terus menunda, tidak menunjukkan tanda-tanda melakukan apapun. Roh tanah merasa cemas, nadanya mengandung kemarahan. Fang Yuan menggunakan identitas kelahiran kembali untuk membujuknya. Dan saat ini, di puncak gunung sanca, pilar lampu biru dan merah, tipis dan lemah, masih berdiri di puncak. Adapun pilar lampu kuning yang melambangkan warisan Raja Kuan, sudah menghilang. Dalam kehidupan sebelumnya, hanya pilar lampu merah yang tersisa, itu karena Feng Tian Yu memperoleh warisan Raja Xin. Namun dalam kehidupan ini, Chou Jiu bukanlah ahli pemurnian, dia tidak memiliki kemampuan untuk mencapai tahap akhir warisan Raja Xin, sehingga hanya tersisa dua pilar cahaya. Aku ingin tahu siapa yang mengambil warisan Raja Kuan. Masih ada dua warisan yang tersisa, kami kentang goreng tidak punya peluang. Tapi anehnya, tak satupun dari Master Gu peringkat lima yang berpartisipasi dalam warisan itu keluar. Apa yang sedang terjadi? Benar, warisan Raja Kuan telah diwarisi, tapi mengapa yang lain belum keluar? Mereka ditahan di tanah yang diberkati. Tanah yang diberkati ini hampir hancur, tidak lama kemudian pintunya akan terbuka dan kita bisa keluar masuk sesuka hati. Suara yang nyaring dan jelas terdengar. Itu Tuan Xiaomang, seseorang langsung bersorak, mengungkap identitas orang yang datang. 407. Gu yang sangat ringan. Penyelenggaraan Gu. Tinju kosong Gu. Jurus mematikan, tinju cahaya abadi. Xiaomang berdiri di puncak gunung Sanca, mengaktifkan gerakan pembunuhnya saat seluruh langit menjadi gelap. Sebuah kepalan tangan terbentuk dari cahaya, seukuran gunung, turun dari langit dan menembus selaput embryo tanah yang diberkati. Dalam sekejap, seluruh tanah yang diberkati berguncang, sebuah lubang besar terbentuk, menghubungkan bagian dalam dan luar, memungkinkan para Master Gu untuk masuk dan keluar tanpa halangan. Serang, semua yang ada di tanah yang diberkati adalah milik kita. Cepat ambil, akan terlambat jika kita tidak mengambilnya. Sayangnya, kepala besar dan esensinya semuanya diambil oleh para ahli itu. Meninggalkan beberapa sisa untuk kita, itu tidak buruk. Jika aku beruntung bisa mendapatkan warisan Raja Sin dan warisan Raja Bao, betapa bagusnya itu. Banyak orang bersorak, memasuki tanah yang diberkati, menyebabkan tekanan pada tanah yang diberkati meningkat, menciptakan kekacauan besar. Itu dia, hehehe, sekelompok idiot. Si Aomang mencibir dalam hatinya, perlahan melangkah ke tanah yang diberkati. Aula Perunggu juga kembali tenang setelah keributan ini. Roh tanah mengirimkan pesan kepada Fang Yuan, jadi, kamu sedang menunggu keributan ini berlalu, sudah dekat. Jika terjadi gangguan sebesar itu selama penyempurnaan Gu, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Anda memang seorang Gu Imortal yang telah terlahir kembali. Fang Yuan terkeke, menjawab dalam hatinya, saya bukan hanya seorang Fu Imortal, saya juga calon Tuan Anda. Ba Gui, perlu kamu tahu, hanya akulah kandidat terbaik untuk menyempurnakan Gu Abadi. Semakin banyak Anda bekerja sama dengan saya, semakin tinggi kemungkinan kami menyempurnakan Gu Abadi. Selanjutnya, saya ingat ada dua keributan lagi, kita harus menghindarinya sebisa mungkin. Baiklah, mari kita mulai penyempurnaan Gu sekarang. Fang Yuan membuang Gu Palsu itu di celah keduanya. Roh tanah bekerja sama dengan erat, Kuali Perunggu menyala tanpa api, sisa esensi Abadi mulai terbakar dengan cepat. Esensi Abadi berubah menjadi asap hijau. Perlahan-lahan ia bangkit, membungkus Gu Palsu itu. Gu Palsu itu melayang di atas Kuali Perunggu, terbungkus oleh asap hijau, perlahan berubah menjadi bola cahaya kuning terang. Fang Yuan memfokuskan pikirannya, menyelaraskan kih hijau dan lampu kuning secara teratur. Di kehidupan sebelumnya, dia menyempurnakan Gu dengan Feng Tian Yu, karena sekarang dialah satu-satunya yang bertanggung jawab, prosesnya jauh lebih lambat. Mo Hu Tian sampai di tepi kabut sendirian. Sepasang pupil ungunya, dalam dan misterius, namun liar dan centil. Di bawah pupil ungu, kabut menjadi tidak jelas, dan lautan anjing buas muncul dalam pandangan Mo Hu Tian. Pertahanannya ketat, saya tidak akan bisa menerobosnya sendirian. Sepertinya, aku masih harus meminjam kekuatan. Dia berbalik dan menemukan Hu Meir beberapa saat kemudian. Ah, Tuan Muda Hu Tian, Anda telah mencapai peringkat lima. Hu Meir terkejut dengan kemajuan Mo Hu Tian. Ketika Mo Hu Tian mengungkapkan berita tentang perbendaharaan abadi, Hu Meir juga terpikat dan menyatakan dukungan penuhnya. Tapi saat mereka berangkat, dia mengetahui bahwa berita tentang perbendaharaan abadi telah menyebar ke seluruh tanah suci. Setelah mereka berdua bertanya-tanya, mereka mengetahui bahwa orang yang menyebarkan berita tersebut adalah dokter hantu pembunuh Chou Jiu. Saat ini, dia telah mengumpulkan sejumlah besar Master Gu Iblis. Dia hendak menuju ke Aola Perunggu. Mo Hu Tian mengerutkan kening, sebagian besar Master Gu Iblis telah berkumpul, dia tidak dapat mengumpulkan banyak orang sekarang. Dalam hal pengaruh, dia bukan tandingan Chou Jiu. Mo Hu Tian masih seorang pemula. Tapi Chou Jiu adalah seorang veteran yang telah berada di perbatasan selatan selama bertahun-tahun, dan juga salah satu dari empat dokter hebat. Banyak orang yang meminta bantuannya, dan dia cukup berpengaruh bahkan di jalan lurus. Tanpa pilihan, Mo Hu Tian hanya bisa bergabung dengan kelompok Chou Jiu. Dengan adik kecil Mo Hu Tian yang membantu kita, anjing-anjing ini tidak perlu dikhawatirkan. Chou Jiu menyampaikan sambutan hangat atas kedatangan Mo Hu Tian. Kerutan di dahi Mo Hu Tian semakin dalam, dia dimanfaatkan oleh Chou Jiu sejak awal. Sudahlah, aku akan menahannya untuk saat ini, dan berusaha untuk bergegas ke Ola. Kelompok iblis itu bergerak dengan anggun, namun mereka tidak langsung menuju ke Ola, melainkan melalui banyak liku-liku. Tuan Chou Jiu, waktu tidak menunggu siapapun, mengapa kita tidak menyerang akar masalahnya dan mengakhirinya? Mo Hu Tian mengerutkan kening, mendesak. Chou Jiu terkekeh, ada kekuatan dalam jumlah, masih banyak orang yang belum bergabung dengan kami. Jika kita menyerap kekuatannya, kita akan menjadi lebih kuat lagi. Ketika saatnya tiba, semua orang akan berbagi lebih sedikit tekanan dan bahaya. Mo Hu Tian mendesak lagi, tapi Chou Jiu terkekeh dan sangat sopan, tapi dia tidak mengalah. Mo Hu Tian cemas, dan mencoba berkali-kali, tapi Chou Jiu tetap bertahan. Orang tua ini busuk, dia tidak tahu betapa berharganya waktu. Mo Hu Tian mengendalikan amarahnya, dan mulai menghubungi Humey Er, Lixian dan yang lainnya, menyemangati mereka, menyebabkan mereka menjadi semakin tidak sabar. Chou Jiu tidak punya pilihan, dia tidak bisa melawan keinginan semua orang, dan hanya bisa memimpin iblis ke pinggiran kabut. Mo Hu Tian mengamati sebentar, dan menyarankan agar mereka dibagi menjadi tiga kelompok, dan seterusnya dan seterusnya. Namun Chou Jiu mengatakan itu tidak pantas, kabutnya terlalu tebal, dan mereka tidak dapat melihat situasi dengan jelas. Sebagai seorang dokter, dia memiliki hati sebagai orang tua, dan tidak tega jika mereka mempertaruhkan nyawa seperti ini. Mo Hu Tian menghentakkan kakinya dengan marah, dan pergi menghubungi yang lain lagi, berhutbah tentang keindahan harta abadi. Emosi para iblis melonjak, dan Chou Jiu mengikuti arus, meminta Mo Hu Tian untuk bertanggung jawab atas masalah ini, dan memilih orang-orang untuk memimpin penyerangan. Namun ada satu syarat, Gu Master harus bersedia, dan tidak bisa dipaksa. Setan-setan itu menanggapi dengan antusias, dan setelah Mo Hu Tian membuat pengaturan, mereka pindah dalam tiga kelompok. Oh tidak, ada orang yang menyerang di luar. Saat menyempurnakan Gu, roh tanah tiba-tiba berkata, Jangan khawatir, aku sudah memperkirakan situasi ini. Pergi dan ambil alih pertempuran di luar, aku akan mempertahankan benteng untuk saat ini, dan menunggumu kembali. Henry Fang berkata dengan tenang. Roh tanah membagi sebagian besar perhatiannya, memimpin kelompok anjing, dan mengusir iblis seperti di kehidupan sebelumnya, sesuai dengan instruksi Fang Yuan. Mo Hu Tian tidak menyerah, dan memorganisir serangan kedua, tetapi masih mengalami kerugian besar, dan mereka kembali dengan semangat rendah. Chou Jiu keluar saat ini, semua orang tahu aturanku, untuk setiap orang yang aku selamatkan, aku harus membunuh. Saat ini, saya akan menyelamatkan semua orang terlebih dahulu, dan saya berharap semua orang akan memenuhi janjinya di masa depan. Mengatakan demikian, dia menyembuhkan semua orang. Para iblis menitikkan air mata rasa terima kasih, dan reputasi Chou Jiu meningkat tajam. Semakin banyak orang menjauhkan diri dari Mo Hu Tian, dan berkumpul di sekitar Chou Jiu. Chou Jiu menepuk bahu Mo Hu Tian dan berkata dengan ramah, Saudara Hu Tian, mari kita tunggu dan lihat. Saya menyarankan Anda untuk tidak maju terlalu gegabuh. Sekarang banyak dari kita yang meninggal, saya merasa sedih. Suaranya sangat keras, menyebabkan mata Mo Hu Tian berkedut karena marah. Orang tua ini jahat. Jika aku menerobos pengepungan, itu karena dia. Jika aku gagal, dia akan menyalahkanku. Huff, saya meremehkan formasi anjing. Saya pikir itu adalah formasi mati, tetapi ternyata ada guru-guru yang memanipulasinya dari balik layar. Kecepatan dan metode reaksi seperti itu, dia pasti memiliki pencapaian yang mendalam di jalur perbudakan. Sialan, sial. Mo Hu Tian mengertakkan gigi, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Di kehidupan sebelumnya, dia bisa memaksa iblis untuk menjual nyawanya demi dia. Namun sekarang, karena ia memiliki gu master peringkat lima seperti Chou Jiu, tentu saja ia tidak bisa lepas kendali seperti di kehidupan sebelumnya. Kita tunggu sebentar, jalan lurus akan segera berkumpul, kita bisa berdiskusi lagi. Bagaimanapun, kita hanya memiliki satu kehidupan, jika kita terburu-buru dan memberi keuntungan pada jalan yang benar, itu tidak baik. Chou Jiu mengatur. Tuan dokter hantu benar. Tuan dokter hantu mantap, merawat kehidupan kami, kentang goreng kecil. Seorang dokter memiliki hati sebagai orang tua, Tuan dokter hantu, bagaimanapun juga, adalah senior dari jalur iblis kita. Mo Hu Tian mengertakkan gigi, berharap dia bisa membunuh Chou Jiu, si tua bangka itu. Setelah menunda beberapa saat, para master Gu jalur lurus juga berkumpul, dipimpin oleh Xiao Mang. Mereka menyerang ke depan beberapa kali, namun kembali dengan kekalahan. Xiao Mang sedang memikirkan tentang warisan Raja Bao yang belum dibuka, dan merasa cemas, menggunakan jurus pembunuhnya lagi. Gu yang sangat ringan. Kehendak sendiri, Gu. Tombak terang Gu. Jurus mematikan, kemuliaan tombak Gu. Tombak ringan luar biasa dengan panjang enam kaki dan lebar enam kaki mendarat di atas bukit. Terjadi ledakan hebat, angin bertiup, dan setelah cahaya putih yang menusuk menghilang, kabut yang menyelimuti bukit pun menghilang. Di aula perunggu, kelompok anjing yang luar biasa ditampilkan di depan mata semua orang. Para ahli yang saleh dan ahli iblis melihat ini, merasa gelisah sekaligus kedinginan. Harta karun abadi ada tepat di depan mereka, tetapi kelompok anjing itu sangat besar, bagaimana mereka bisa bergegas. Hanya jalur kebenaran dan jalur iblis yang bisa bekerja sama. Semua orang yang berpengetahuan memikirkan hal ini. Xiao Mang melihat ke arah jalan iblis, dan Mo Wu Tian juga melihat ke arah jalan lurus. Tren kerja sama sudah jelas, tinggal pihak mana yang akan berkompromi terlebih dahulu. Waktu berlalu detik demi detik. Chou Jiu tidak gentar, mengamati kelompok anjing itu. Ekspresi Xiao Mang serius, dan dia menutup matanya untuk beristirahat. Dia adalah pemimpin klan kedua dari suku Xiao, seorang tokoh terkenal dari jalan lurus, bagaimana dia bisa menundukkan kepalanya ke jalan iblis terlebih dahulu. Jika kata-kata ini tersebar, itu akan merusak reputasinya. Getaran kedua telah berakhir, Ba Gui, pion tersembunyiku telah berfungsi, mereka tidak akan menyerang untuk sementara waktu. Ayo lanjutkan menyempurnakan Gu. Fang Yuan memanggil roh tanah. Saat jalur lurus dan jalur iblis menemui jalan buntu, Fang Yuan mulai menyempurnakan Gu lagi. Pada saat ini, gas hijau dan lampu kuning akhirnya berhasil menyatu. Gas hijau berubah menjadi rumput hijau, tumbuh di udara. Cahaya kuning berubah menjadi bunga, berjatuhan dan menghiasinya. Fang Yuan mengeluarkan belati, dan memotong arterinya, menyemburkan esensi darahnya sendiri. Esensi darah dalam jumlah besar mengalir. Gas hijau dan lampu kuning mengeluarkan suara mendesis, dan berubah menjadi awan merah, seperti lautan darah yang mengamuk. Air darahnya melonjak, namun hanya berbentuk bola, melayang di udara, dan tidak menyebar. Setelah putaran fusi dan evolusi lainnya, bola asap akhirnya terbentuk menjadi sebuah ladang, dengan beras merah-merah tumbuh di atasnya. Fang Yuan melihat ini dan menghirup udara keruh. Dia kehilangan banyak darah, wajahnya pucat, dan dia segera menggunakan cacing Gu untuk menyembuhkan lukanya. Rumput liar tumbuh subur, ki darah seperti laut. 300 tahun sebagai musim semi, 500 tahun sebagai musim gugur. Dia mengambil umur Gu. Gu yang berumur 300 tahun ini seperti akar ginseng, melingkar seperti ular, kasar dan kuno. Fang Yuan melemparkannya ke dalam asap ladang darah, dan asapnya keluar, mendidih seperti air mendidih. Di kehidupan sebelumnya, perubahan ini hampir menyebabkan Fang Yuan gagal. Namun dalam kehidupan ini, Fang Yuan memiliki persiapan mental yang cukup, dan mengendalikan situasi dengan baik. Asapnya berangsur-angsur stabil di bawah manipulasi Fang Yuan. Namun saat ini, roh tanah tiba-tiba memperingatkan, tidak bagus, para master Gu sekte luar menyerang bersama-sama. Kami tidak akan tepat waktu untuk menyempurnakan Gu. 408. Bunuh. Mengenakan biaya. Bunuh anjing-anjing sialan ini. Teriakan, teriakan, jeritan, makian, dan gonggongan anjing bercampur aduk, mengguncang langit dan bumi. Dalam waktu kurang dari 5 menit, darah mengalir seperti sungai di atas bukit, dan mayat berserakan di mana-mana. Tuan Chou Jiu, kita terlalu lambat, jika kita menyerang seperti ini, kapan kita akan memasuki aula perunggu? Desak Mohu Tian. Chou Jiu tertawa, kelompok anjingnya sangat besar, bagaimana bisa begitu mudah untuk menagihnya? Alangkah baiknya jika kita pelan-pelan, biarlah jalan lurus menerjang lebih dalam dan menanggung beban tekanan yang paling berat, barulah kita bisa memetik manfaatnya. Chou Jiu sudah menjadi budak Fang Yuan, dia tidak sabar untuk menundanya selama mungkin. Baru saja, jalan lurus dan jalan iblis menemui jalan buntu, dan Mohu Tian inilah yang mengacaukan segalanya dan berbicara dengan Xiao Mang tentang kerjasama. Chou Jiu tidak bisa menghentikannya, dan hanya bisa mengikuti arus. Setelah menyerang, dia mencoba memperlambat seluruh kelompok. Awalnya, mereka maju dari kedua sisi, tetapi karena dokter hantu pembunuh, jalan lurus didorong lebih dalam ke dalam formasi anjing, dan mengalami lebih banyak serangan. Dan meskipun jalur iblis hanya mengalami sedikit kerugian, kecepatan pengisian daya mereka semakin lambat, dan mereka dalam bahaya dikepung. Chou Jiu, apa yang kamu rencanakan sekarang? Anda terlalu pusing, kami perlu menyerang sekaligus, bagaimana kami bisa bergerak begitu lambat? Kamu buta, tidak bisakah kamu melihat? Kelompok kita sudah berada di rawa, jika kita tidak bergerak, kita akan dikepung, dan akan berada dalam bahaya yang lebih besar daripada jalan yang benar. Mou Tian menghentakkan kakinya dengan marah, memarahi dengan keras. Chou Jiu menatap dengan mata terbelalak, berteriak tanpa mundur, Mou Tian, kamu junior, untuk apa kamu berteriak? Apa yang kamu tahu? Berapa banyak orang yang hilang karena melakukan hal seperti itu? Saat kita memperjuangkan harta abadi dengan jalan lurus, mereka akan menjadi musuh kita. Kita harus melemahkan mereka. Mengatakan demikian, nada suara Chou Jiu berubah, dan dia menghibur dengan lembut, anak muda, menyerang dan menyerang secara membabi buta itu tidak baik. Karena contoh sebelumnya, sebagian besar master Gu Jalur Iblis mendukung Chou Jiu, dan menentang Mou Tian. Mou Tian sangat marah, dan mengangkat kepalanya untuk berteriak, Patua Chou Jiu, kamu tidak layak. Tunggu kematianmu di sini, saya akan berjuang demi harta abadi. Mengatakan demikian, dia memimpin, menuju Aola Perunggu. Hu Me Er, Li Xian dan yang lainnya merasa bahwa Mou Tian benar. Mereka juga ingin maju, tetapi mereka tidak cukup kuat. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatan masa. Kaum muda selalu impulsif. Chou Jiu menghela nafas dan tersenyum, lihat, setelah diprovokasi oleh Ku, dia mengambil inisiatif untuk menyerang ke depan. Jika kita menyerang dengan mantap dan pasti, kita bisa memanfaatkan jalur yang dia ambil untuk bergegas keluar. Betapa indahnya. Semua orang tidak bisa menahan tawa, memuji kebijaksanaan Chou Jiu. Anjing buas yang tak terhitung jumlahnya membentuk banjir, sementara puluhan ribu master Gu melawan arus. Darah mengalir deras di medan perang. Anggota badan yang terputus beterbangan kemana-mana. Segala jenis cacing Gu muncul, es dan api beterbangan, kilat menyambar, dan bumi bergemuruh. Tanaman merambat hijau tumbuh. Yi Chong bersisik biru dan memiliki sirip hitam di punggungnya. Ombak besar yang mengelilingi pusaran air itu seperti hiu ganas di laut, memimpin. Yi Huo seperti dewa api, yang menerobos masuk. Kemanapun dia pergi, api berkobar dan anjing-anjing melolong. Yan Jun menggunakan cacing Gu jalur hantu untuk berubah dari padat menjadi hantu, menghindari serangan tanpa mengalami kerusakan apapun. Meskipun tidak ada yang memperhatikan, Lishan menggunakan cacing Gu peringkat lima untuk menyembunyikan dirinya. Kong Ritian, sebaliknya, telah berubah menjadi hujan bunga, hanyut. Semua ahli menggunakan kemampuan ilahi mereka, secara bertahap semakin dekat ke ola perunggu. Di antara mereka, dua orang menyerbu ke garis depan, menarik perhatian semua orang. Mereka tidak lain adalah Xiao Mang dan Mo Hu Tian. Namun, masa-masa indah tidak berlangsung lama, Bah Huang dan Ying Ming, dua kaisar anjing yang hebat, keluar dan menghalangi jalan keduanya seperti di kehidupan sebelumnya. Sudah waktunya, di garis depan, Tai Ruonan bermandikan darah, dia menghentikan serangannya dan bernapas dengan berat. Empat orang tua klan Tai menjaganya, selain mereka, ada juga Tai Baiki. Kami hanya berjarak beberapa ribu langkah dari ola perunggu, ada banyak anjing buas, Tuan Tai Baiki harus bergantung padamu. Kata Tai Ruonan. Hehehe, aku sudah lama menonton acaranya, hatiku gatal. Tai Baiki melepas tudung kepalanya dan membuka mata ketiganya. Suara mendesing. Dia mengaktifkan cacinggu dan mendorong dengan telapak tangannya, menciptakan lubang hitam di udara di depannya. Lubang hitam terus berputar, dan keraputi yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar. Pasukan keraputi melonjak, membentuk barisan depan yang kuat yang menyerang ola perunggu. Tuan Muda, silakan saja. Saya akan memblokirnya di sini. Nada suara Tai Baiki tegas dan kuat. Kalau begitu kami harus bergantung padamu. Gu abadi itu penting, bagi klan, kita perlu menangkap Fang Yuan hidup-hidup. Tai Ruonan mengertakkan gigi dan melambaikan tangannya, memimpin keempat orang tua itu untuk menyerang ke depan. Dengan perlindungan dan pengorbanan pasukan keraputi, Tai Ruonan berhasil menyerbu ke ola. Fang Yuan masih menyempurnakan Gu, dia tidak bisa membelah dirinya sendiri. Roh tanah ingin bergerak, tapi dihentikan oleh Fang Yuan, Ba Gui, jangan memaksakan dirimu. Anda memimpin kelompok anjing sambil menggunakan esensi abadi Anda untuk membantu saya menyempurnakan Gu, bagaimana perhatian Anda bisa teralihkan. Bai Ningbing, sekarang terserah padamu, blokir dia untukku. Bai Ningbing mendengus dingin, menyipitkan matanya saat dia memblokir Tai Ruonan. Keduanya bertarung sengit. Di udara di depan Fang Yuan, awan mendidih. Di kehidupan sebelumnya, saat ini, Fang Yuan sudah menggunakan jam tangan ketiga Gu. Namun dalam kehidupan ini, tanpa bantuan Feng Tianyu, kemajuan Fang Yuan sangat lambat, dia baru saja menggunakan Gu yang berumur 500 tahun. Tanpa bantuan ahli pemurnian seperti Feng Tianyu, sangat sulit bagi Fang Yuan untuk mengendalikan asap awan. Awan mendidih beberapa kali, menyebabkan Fang Yuan hampir gagal beberapa kali, namun ia berhasil menyelamatkan situasi dengan jarak sehelai rambut. Di belakangnya, Bai Ningbing dan Tai Ruonan bertarung sengit selama beberapa saat sebelum keempat anggota lama ke lantai menyerang dan bergabung dalam pertarungan. Bai Ningbing bukan tandingannya, dia dikelilingi oleh bahaya sambil berteriak, Fang Zheng, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi, berapa lama lagi yang kamu punya. Awan akhirnya menyatu dengan umur Gu, berubah menjadi ladang darah, padi di ladang berwarna emas dan penuh buah-buahan. Itu adalah pemandangan, 500 tahun adalah musim gugur. Suara Fang Yuan juga dipenuhi kegugupan, tunggu, aku butuh banyak waktu. Jika aku mati, kamu juga tidak akan bisa hidup, Bai Ningbing terus mengumpat. Setelah beberapa putaran, dia bernapas dengan kasar, saya tidak tahan lagi. Fang Yuan, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi, aku hanya bisa meledakkan diri. Bakatmu, apakah sudah kembali ke 100%? Henry Fang tercengang. Omong kosong, Bai Ningbing mengomil. Saat ini, awan telah matang dan perlahan menghilang. Dari ukuran tong air, lambat laun menyusut menjadi seukuran baskom. Cobalah untuk bertahan. Kecuali jika tidak ada jalan lain, Fang Yuan duduk bersilah di tanah, punggungnya menghadap medan perang sambil berteriak. Sudah terlambat, desahan dalam-dalam Bai Ningbing terdengar. Retak-retak. Embun beku dengan cepat mengembun, udara dingin meresap ke dalam olah saat suhu turun drastis. Gu apa ini? Suara terkejut Tai Ruonan juga terdengar di telinga Fang Yuan. Fang Yuan nyaris tidak bisa menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa olah itu telah berubah menjadi dunia es dan salju. Bai Ningbing melayang di udara, seluruh tubuhnya telah berubah menjadi kristal es. Ini adalah adegan ketika dia meledakan diri di gunung Qing Mao. Angin dingin menderu, es berangsur-angsur naik, membawa aura yang luas dan megah saat menabrak empat orang tua klan Tai Ruonan dan Tai. Jangan bilang ini fisik jiwa es gelap utara yang legendaris. Keempat orang tua klan Tai berseru, tidak bisa mundur tepat waktu. Tai Ruonan dan mereka disegel di dalam es. Es terus menyebar menuju Fang Yuan. Bai Ningbing. Bai Ningbing. Fang Yuan berteriak cemas, tapi Bai Ningbing tidak menanggapi. Tubuhnya hampir menyatu dengan es, dan seluruh wajahnya menjadi tidak jelas. Pupil matanya yang biru seperti kristal tidak lagi menyilaukan, seolah-olah telah meredup sepenuhnya. Berengsek, Fang Yuan mengutuk keras, tiba-tiba berdiri. Dia mengeluarkan Yang Gu dan menerbangkannya menuju Bai Ningbing. Namun di tengah perjalanan, Yang Gu tiba-tiba berbalik dan mendarat di tangan kanan Fang Yuan. Saat ini, Awan akhirnya mengembun menjadi cacing Gu. Benda itu mendarat di tangan kiri Fang Yuan. Gu ini berbentuk seperti kulit kacang, berwarna emas dan mempesona. Tanda-tanda di permukaannya seperti pembuluh darah merah. Bukaan kedua Gu palsu dari sebelumnya. Ia hanya bisa bertahan selama tujuh hari tujuh malam, dan tidak stabil. Dan Gu baru ini, itu sudah ada selama empat puluh tahun. Hehehe, Fang Yuan mengangkat kepalanya dan tertawa, mengaktifkan sup emas Gu untuk bertahan melawan S. Selanjutnya, dia berkata kepada Bai Ningbing, Bai Ningbing, apakah kamu sudah selesai berakting? S yang menyebar tiba-tiba berhenti. Fang Yuan tertawa lagi dan berkata, apakah kerjasamamu dengan klan Tai berjalan baik? Kali ini, Bai Ningbing tidak bisa melanjutkan aktingnya. Dia memulihkan tubuhnya, dan dengan ekspresi kaget dan bingung, dia menatap Fang Yuan, bagaimana kabarmu? Di kota Klansang, kamu sengaja kalah dari Yantu, dan mendapatkan bantuan Dr. Susou untuk melepaskan diri dari sumpah racun, dan diam-diam menghubungi Tai Ruonan. Di gunung Sanca, kamu berkomplot dengan empat orang tua ke lantai. Menurutmu aku tidak mengetahui semua ini. Fang Yuan bermain dengan dua cacing gu di tangannya sambil mengangkat alisnya. Bai Ningbing terjatuh kembali ke tanah dalam keadaan linglung, tidak mampu berbicara karena keterkejutannya. Bagaimana Fang Yuan mengetahui semua ini? Saya telah melakukan semuanya secara rahasia. Apakah itu berarti dia akan menonton penampilanku dengan tatapan dingin seperti orang yang melihatnya? Tunggu, aku jelas berhasil menanam gu bintang tetap. Fang Yuan, kamu iblis, jadi bagaimana jika kamu mengetahuinya? Anda tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Tai Ruonan melihat masalah ini terungkap, dan segera keluar dari kebekuan, dengan empat orang tua ke lantai mengikuti dari belakang. Fang Yuan terkekeh sambil mengangkat lengan kirinya, maksudmu bintang tetap gu. Bagaimana jika lenganku dipotong? Keempat orang tua ke lantai mengerutkan kening. Begitu Fang Yuan memotong lengan kirinya, bahkan jika mereka berempat menggunakan jurus pembunuhnya, mereka hanya bisa menangkap lengan kiri Fang Yuan. Menurut pemahaman mereka tentang Fang Yuan, mengorbankan lengan kirinya bukanlah apa-apa bagi orang kejam seperti dia. Hahaha, Tai Ruonan tiba-tiba tertawa keras. Dia menunjuk ke arah Fang Yuan, sambil berteriak, Fang Yuan, berhentilah menggertak. Bahkan jika Anda mengetahui plot kami, lalu bagaimana? Kelompok anjing di luar Aula tidak akan bisa menghentikan para pahlawan. Tidak lama kemudian, Xiao Mang, Chou Jiu, Mo Hu Tian, Yi Huo, Yi Chong dan para pahlawan lainnya akan menyerang. Bisakah kamu melindungi Gu Abadi? Kau gila? Membunuh begitu banyak Master Gu, merampas celah mereka dan menggunakannya untuk menyempurnakan Gu. Kejahatan ini tidak dapat ditoleransi oleh surga, Bai Ning Bing adalah saksi terbaik. Selama ini diumumkan, kamu akan dibenci oleh semua orang. Lebih penting lagi, Gu Abadimu belum disempurnakan. 409. Tai Ruonan maju selangkah, tatapannya setajam pisau, Fang Yuan, kamu orang pintar, kamu tahu situasimu. Tentu saja aku tahu situasiku. Fang Yuan memiliki ekspresi tenang, dan saya tahu situasi Anda lebih baik. Bibirnya melengkung menjadi senyuman dingin, Gu Abadi tidak berhasil. Tetapi karena ini, saya berhasil mempertahankan sejumlah besar esensi abadi. Cukup bagiku untuk membunuh kalian semua. Namun pada saat ini, Bagui muncul, air mata mengalir di wajahnya saat ia berkata dengan suara tercekat, tidak ada gunanya, tidak ada gunanya. Jika saya membunuh mereka, saya akan mengeluarkan terlalu banyak esensi abadi, itu tidak akan bertahan untuk penyempurnaan Gu. Selain itu, waktunya tidak cukup, tanah yang diberkati memiliki banyak kekurangan, akan segera runtuh dan lenyap. Baginya, tujuan terbesarnya adalah menyempurnakan Gu Apercer kedua, ia tidak peduli dengan kehancurannya sendiri. Saat ini, Fang Yuan baru mencapai tahap ini, ia kekurangan langkah yang paling penting, langkah yang paling sulit, tetapi lingkungan tidak mengizinkannya. Anak muda, kamu telah melakukan kesalahan besar, Gu Abadi kami, penyempurnaan telah gagal. Roh tanah berteriak dengan keras. Memperbaiki Gu Abadi, saya tidak menyangka akan semarak di sini. Yan Jun melangkah dengan santai ke aolah. Di kehidupan sebelumnya, dia dihalangi oleh Feng Tianyu, tetapi di kehidupan ini, dia memasuki aolah perunggu tanpa halangan apapun. Hehehe, Fang Yuan, kamu bukan pemilik tanah yang diberkati, roh tanah tidak akan mendengarkan perintahmu. Karena pemimpin suku muda Yan Jun ada di sini, apakah yang lain akan berada jauh? Hari ini, Anda pasti akan kalah. Tai Ruonan masih waspada terhadap roh tanah, dia hanya bisa melanjutkan perang psikologisnya. Tidak, aku masih punya harapan, penyempurnaan Gu ini bukanlah sebuah kegagalan. Fang Yuan tersenyum ringan. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Bai Ningbing. Hati Bai Ningbing menegang, jika Fang Yuan menggunakan Yang Gu untuk memaksanya bertarung sampai mati. Kemana dia akan pergi? Namun pandangan Fang Yuan beralih melewati Bai Ningbing, menuju roh tanah Bagui. Tyrant Turtle yang tua dan bermartabat ini sudah menangis sepenuh hati. Dia dipenuhi dengan keputus asaan dan kesedihan. Bagui, apakah kamu masih ingin menyempurnakan Gu Apercher kedua? Henry Fang mentransmisikan dalam pikirannya. Sulit. Apakah kamu punya cara? Bagui merasakan secerca harapan di dalam hatinya. Benar, kamu adalah seorang dewa abadi yang telah terlahir kembali. Kamu telah mengalaminya di kehidupanmu sebelumnya. Anda seharusnya sudah menduga situasi ini sejak lama. Tidak, situasinya di luar dugaanku. Saat ini, saya hanyalah orang biasa. Saya tidak bisa membalikkan keadaan. Fang Yuan terus berbicara terus terang. Bagui, maaf, penyempurnaan Gu kali ini gagal. Tangisan roh bumi semakin keras. Namun, Fang Yuan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Namun kegagalan seperti ini hanya sementara. Kami masih punya harapan. Tangisan roh tanah menjadi lebih lembut dan ia bertanya, apa maksudmu? Setelah kamu meninggal, hanya aku yang mengetahui resep rahasianya. Selain itu, Gu Apercher kedua yang tidak lengkap juga ada di tangan saya. Oleh karena itu, kamu harus melindungiku, kata Fang Yuan. Tentu saja aku harus melindungimu. Anda adalah satu-satunya orang di tanah terberkati yang memenuhi kriteria, dan Anda juga seorang Gu Imortal yang telah terlahir kembali. Bahkan jika Anda gagal kali ini, besar kemungkinan Anda akan berhasil di masa depan. Bukaan kedua Gu berhasil disempurnakan. Sebenarnya roh tanah itu menjawab, Bagus sekali, roh tanah, bagus sekali kamu memiliki kesadaran seperti itu. Tapi kamu bisa melindungiku sekarang, tapi kamu tidak bisa melindungiku selamanya. Tidak lama kemudian, Anda akan menghilang. Dengan sisa esensi abadi Anda, Anda dapat membasmi semua musuh di tanah terberkati yang tak ada habisnya. Bahkan jika kamu memindahkanku ke dunia luar, masih akan ada kelompok Master Gu di Gunung Sanca. Ada juga kelompok Master Gu di Gunung Sanca. Sudut bibir Fang Yuan melengkung menjadi senyuman sinis. Sejak kelahirannya kembali, segalanya berjalan lancar. Dia semakin dekat dengan kesuksesan, dan dia tidak bisa menahan perasaan gembira. Lalu bagaimana kamu ingin aku melindungimu? Roh tanah bertanya. Fang Yuan terkeke dan berkata penuh arti, Bagui, apakah kamu masih ingat bagian ketiga dari bab kedua kurang dari-kurang dari The Legends of Renzu lebih besar dari-lebih besar dari? Roh tanah tertegun. Ia dapat menebak pikiran Fang Yuan, namun adanya ragu-ragu, maksudmu? Tidak? Tidak, masih ada dua syarat yang tidak dapat dipenuhi. Pertama, Anda membutuhkan cahaya kemuliaan di zaman dahulu kala. Hehehe, Fang Yuan mendengar ini dan tidak bisa menahan tawa. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke atas tembok perunggu, sambil berteriak, lihat, lampunya ada di sini. Ketika dia berdiri, dia diam-diam telah menginstruksikan roh tanah dan membagikan visinya dengannya, sehingga dia bisa melihat situasi di luar aula dengan jelas. Setelah itu, dia berbicara dengan anggota klantai untuk mengulur waktu dan menunggu kesempatan bagus. Ini sudah ketiga kalinya Fang Yuan menggunakan Spring Autumn Cicada. Dengan akumulasi pengalaman, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kelahiran kembali. Setelah kelahiran kembali, memang ada efek kupu-kupu yang dapat mengubah beberapa hal hingga tidak dapat dikenali lagi. Namun ada juga kelembaman sejarah. Banyak peristiwa besar yang terjadi karena konflik yang menumpuk, dan tidak ada sumbunya. Sekalipun sekering aslinya hilang, akan ada sekering baru lainnya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diubah hanya dengan pengaruh satu orang. Di luar aula, Xiao Mang menjadi tidak sabar karena gangguan kaisar anjing Ying Ming, dan langsung terbang ke langit. Peringkat 4, Kumpulkan Gu Ringan Peringkat 5, Gu Yang Sangat Ringan Peringkat 5, Gu Yang Menuruni Sungai Gerakan Mematikan, Sungai Cahaya Yang Deras Sungai Ringan Yang Deras Melonjak Dan Mengalir, Mengalir Ke Tanah Yang Diberkati Cahaya Yang Kuat Sangat Menyilaukan, Menciptakan Gelombang Besar Yang Menerangi Seluruh Bukit. Banyak Orang Menyipitkan Mata. Tidak Baik, Tai Ruonan Dan Yang Lainnya Berada Di Aula, Dan Tai Baiki Melihat Ini Dan Dengan Cepat Mencoba Memblokirnya, Tetapi Momentum Sungai Cahaya Sudah Terbentuk, Dan Hanya Dapat Melemahkan Sebagian Saja. Sungai Cahaya Yang Megah Itu Seperti Air Terjun, Menghantam Aula Perunggu Dengan Keras. Sebuah Lubang Besar Muncul Di Langit-Langit Aula, Dan Cahaya Deras Mengalir Menuju Fang Yuan. Cahaya Kemuliaan Di Saman Dahulu Kala. Roh Tanah Berteriak Kaget. Fang Yuan Tertawa Terbahak-bahak, Mengaktifkan Esensi Purba Dan Mengaktifkan Gu Sayap Tulang Peringkat 4 Dan Gu Sub Emas Peringkat 5. Dia Memiliki Sepasang Sayap Hitam Lebar Dan Panjang Di Punggungnya, Sub Emas Itu Seperti Air, Membungkus Seluruh Tubuhnya Dan Menyebar Ke Sayap Hitam, Mewarnai Seluruh Tubuhnya Dengan Warna Emas Yang Mempesona. Apa? Apa Yang Dia Coba Lakukan? Fang Yuan Di Bawah Tatapan Takjub Tai Ruonan, Bai Ning Bing Dan Yang Lainnya, Fang Yuan Mengepakan Sayapnya Dan Terbang Menuju Sungai Cahaya Yang Deras. Bam! Ledakan Keras Yang Terus Menerus Dan Dampak Yang Kuat Membuat Fang Yuan Sangat Sulit Untuk Terbang Ke Arah Yang Berlawanan. Namun Dia Telah Membunuh Banyak Master Gu Peringkat 5 Sebelumnya, Dan Memperoleh Banyak Gu Pergerakan Seperti Gu Aurora Emas. Saat Ini, Dia Sedang Mengaktifkannya, Melawan Sungai Cahaya. Terbang Ke Langit. Dia Terbang Keluar Dari Aula Perunggu, Menyebabkan Seruan Dan Pertanyaan Yang Tak Terhitung Jumlahnya Di Medan Perang. Benda Apa Itu? Bersinar Dengan Cahaya Kemasan, Terlihat Seperti Burung Besar. Bukan, Itu Adalah Seseorang, Seorang Pejuang Yang Sepertinya Terbuat Dari Emas. Dalam Pandangan Fang Yuan, Itu Adalah Hamparan Putih Yang Luas. Untuk Mengaktifkan Begitu Banyak Gu Pergerakan Dan Gu Pertahanan, Esensi Purbanya Dikeluarkan Dengan Cepat. Waktu Tidak Menunggu Siapapun, Roh Tanah, Bantu Aku. Gu Perjalanan Ilahi. Perjalanan Dewa Gu Abadi Mendarat Di Telapak Tangannya. Giok Langit Gu. Sinar Cahaya Hijau Keluar Dari Celah Dan Mendarat Di Sisi Lain, Berubah Menjadi Bambu Giok Di Langit. Itu Terhubung Di Tengah. Apa Yang Dia Coba Lakukan? Dia Terbang Menuju Gerakan Mematikan. Tai Ruonan Menatap Dengan Mata Terbelalak, Bingung. Raja Binatang Kecil, Apakah Kamu Mencoba Bunuh Diri? Mulut Yan Jun Terbuka Lebar Saat Dia Menatap Kosong Ke Langit. Tidak Bagus? Aku Mengerti Dia. Segala Sesuatu Yang Dilakukan Fang Yuan Memiliki Makna Yang Dalam. Apapun Yang Terjadi, Kita Tidak Bisa Membiarkan Dia Berhasil, Kita Harus Menghentikannya. Nada Suara Bai Ning Bing Cemas, Entah Kenapa, Perasaan Tidak Enak Di Hatinya Semakin Kuat. Tai Ruonan Mengangguk. Dia Setuju Dengan Perkataan Bai Ning Bing. Empat Orang Tua, Dia Berteriak. Dipahami, Keempat Orang Tua Itu Segera Berpisah Menjadi Empat Arah, Setengah Berlutut Di Tanah, Memegang Pergelangan Tangan Kanan Dengan Tangan Kiri Dan Membentuk Cakar Dengan Tangan Kanan. Saling Berhadapan. Langkah Mematikan, Kunci Pencarian Tanpa Batas. Hampir Di Saat Yang Bersamaan, Lengan Kiri Fang Yuan Bersinar Dengan Cahaya Biru Yang Menakutkan. Cahaya Biru Yang Menakutkan Bersinar, Dan Bintang Tetap Gus Samar-Samar Terlihat Di Dalamnya. Bu Ini Adalah Pecahan Bintang Kuno, Seperti Berlian Dengan Delapan Sudut, Sangat Jernih. Pada Saat Yang Sama, Ruang Di Sekitar Fang Yuan Hancur Saat Empat Rantai Menjulur Seperti Ular Piton. Kamu Baru Bereaksi Sekarang. Huff, Sudah Terlambat. Henry Fang Mencibir. Divine Travel Gu Tiba-Tiba Terbang Dan Terjun Ke Lengan Kirinya, Menelan Bintang Tetap Gu Dalam Satu Tegukan. Kempat Orang Tua Itu Batuk Darah, Mereka Kehilangan Kontak Dengan Bintang Tetap Gu. Kempat Rantai Di Sekitar Fang Yuan Kehilangan Targetnya Dan Terbang Secara Acak, Belum Lagi Mereka Dihancurkan Oleh Sungai Ringan Yang Deras. Setelah Perjalanan Ilahi, Gu Memakan Bintang Tetap Gu, Ia Memasuki Langit Giyok Berongga Gu Dan Dengan Cepat Membentuk Kepompong. Oh, Ada Orang Aneh Yang Terbang Sambil Menolak Gerakan Pembunuhku. Xiaomang Sangat Terkejut. Orang Lain Bahkan Tidak Punya Waktu Untuk Menghindari Gerakan Mematikannya, Tapi Sekarang Ada Orang Bodoh Yang Menolaknya Secara Langsung. Siapa Dia? Apa Yang Dia Coba Lakukan? Yi Huo, Yi Chong Dan Yang Lainnya Mengangkat Kepala, Tercengang. Tunggu Sebentar, Sepertinya Aku Pernah Melihat Pemandangan Ini Di Suatu Tempat Sebelumnya. Li Sian Mengerutkan Kening, Sama Cerdiknya Dengan Dia, Kilatan Inspirasi Muncul Di Benaknya. Bagaimana Ini Bisa Terjadi? Sepertinya Dia Menyempurnakan Gu. Feng Tian Yu Mendongak Sejenak, Dan Setelah Melihatnya Dengan Jelas, Dia Langsung Terkejut. Dia Benar-Benar Menyempurnakan Gu Dalam Gerakan Mematikan, Dia Benar-Benar Berani. Mata Mohu Tian Memancarkan Cahaya Ungu Tajam Sepanjang 2 Inci. Benar, Fang Yuan Sedang Menyempurnakan Gu. Ini Adalah Rencana Fang Yuan. Setelah Dia Memperbudak Dokter Hantu Pembunuh Tersebut, Penyempurnaan Gu Second Aperture Ditakdirkan Untuk Gagal. Karena Pada Langkah Terakhir, Saat Menggabungkan Gu Perjalanan Ilahi, Fang Yuan Sendiri Tidak Dapat Menyelesaikannya. Dalam Kehidupan Sebelumnya, Fang Yuan Mengandalkan Ahli Penyempurnaan Feng Tian Yu Dan Bantuan Roh Tanah Namun Nyaris Tidak Berhasil. Dalam Kehidupan Ini, Dia Tidak Mendapat Bantuan Feng Tian Yu, Jadi Langkah Ini Pasti Akan Gagal. Namun, Setelah Fang Yuan Terlahir Kembali, Dia Tidak Sepenuh Hati Menyempurnakan Gu Aperture Kedua. Dia Menipu Roh Tanah Dan Dengan Sengaja Mengulur Waktu Untuk Menciptakan Lingkungan Yang Istimewa Dan Meyakinkan Roh Tanah Untuk Menyempurnakan Gu Ini. Seperti Gu Bukaan Kedua, Gu Ini Juga Merupakan Gu Abadi, Resepnya Tercatat Dikurang Dari-Kurang Dari Legenda Renzu Lebih Besar Dari Lebih Besar Dari Bab 2, Bagian 3. Kurang Dari-Kurang Dari The Legends Of Renzu Lebih Besar Dari Lebih Besar Dari Adalah Karya Klasik Gu Yang Nomor 1. 410. Kemuliaan Zaman Dahulu Kala Bersinar Pada Kepompong. Menyerap Kejayaan Zaman Dahulu Kala, Kepompong Pun Mengalami Transformasi Mistis. Tubuh Fang Yuan Bersinar Dengan Sinar Kemasan Saat Dia Terbang Melawan Sungai Cahaya Yang Deras. Menghadapi Jurus Pembunuh Yang Kuat Dari Master Gu Peringkat 5, Pertahanan Murni Gusup Emas Perlahan-Lahan Kehilangan Efeknya. Pertahanan Emas Perlahan Tersapu Oleh Cahaya. Terutama Tulang Sayapnya, Perlahan-Lahan Tersapu Oleh Aliran Sungai Yang Deras, Menampakkan Warna Hitam Aslinya. Di Sungai Cahaya Surgawi Yang Megah, Sesosok Tubuh Kurus Terbang Dengan Susah Payah Melawan Tekanan Yang Sangat Besar. Pemandangan Ajaib Ini Menarik Perhatian Banyak Master Gu. Medan Perang Yang Besar Menjadi Sunyi. Roh Tanah Mendukung Fang Yuan Dengan Seluruh Kekuatannya, Anjing Gua Setelah Kehilangan Pemimpinnya, Dan Sebagian Besar Dari Mereka Melarikan Diri. Para Master Gu Juga Menghentikan Langkah Mereka, Mengangkat Kepala Untuk Melihatnya. Mereka Semua Memiliki Pertanyaan Serupa Di Dalam Hati Mereka, Aku Belum Pernah Melihat Pemandangan Ini Sebelumnya, Tapi Mengapa Ini Begitu Familiar? Saya Ingat, Saya Ingat, Tiba-Tiba, Seseorang Berteriak, Adegan Ini Direkam Dalam The Legends of Renzu. Tidak Heran Itu Sangat Familiar. Kurang Dari-Kurang Dari The Legends of Renzu Lebih Besar Dari Lebih Besar Dari Adalah Buku Klasik Nomor Satu Di Dunia, Tersebar Luas Di Dunia, Semua Orang Mengenalnya. Dengan Pengingat Ini, Banyak Orang Tiba-Tiba Sadar. Benar? Bab Kedua, Bagian Ketiga Dari Kurang Dari-Kurang Dari The Legends of Renzu Lebih Besar Dari Lebih Besar Dari Memiliki Catatan Yang Relevan. Aku Juga Ingat, Untuk Menyempurnakan Perjalanan Abadi Tetap Gu Abadi, Matahari Besar Yang Hijau Mengepakkan Sayapnya Dan Bermandikan Cahaya Kemuliaan, Terbang Menuju Matahari. Semua Orang Mengingatnya, Menyebabkan Ledakan Tawa. Ada Apa Dengan Orang Ini? Meniru Matahari Besar Yang Hijau Dan Mengabaikan Nyawanya. Haha, Apakah Dia Juga Mencoba Menyempurnakan Perjalanan Abadi Tetap Gu Abadi? Bagaimana Ini Bisa Terjadi? Apakah Dia Memiliki Gu Perjalanan Dewa? Fang Yuan Tentu Saja Memiliki Gu Perjalanan Ilahi. Namun Perjalanan Dewa Gu Saja Tidak Cukup, Hal Ini Tercatat Dalam Kurang Dari-Kurang Dari The Legends of Renzu Lebih Besar Dari Lebih Besar Dari. Ferdan Gritsun Khawatir Kalau Gu Divine Travel Akan Memanfaatkan Kemabukannya Dan Menempatkannya Dalam Bahaya. Perjalanan Surga Wigu Merasa Malu. Ia Menunjuk Kepadanya, Pergilah Ke Langit Dulu, Di Surga Biru Dari Sembilan Langit, Ada Hutan Bambu. Di Hutan Bambu, Dia Memetik Sebatang Bambu Giok Dari Langit Biru. Lalu Pergi Ke Langit Biru Dari Sembilan Langit, Dan Di Malam Hari, Kumpulkan Berlian Bersisi Delapan Dari Pecahan Cahaya Bintang. Selanjutnya, Di Pagi Hari, Terbang Ke Langit Dan Gunakan Cahaya Kemuliaan Matahari Untuk Mengubahku Menjadi Gu Perjalanan Abadi Yang Tetap. Setelah Aku Menjadi Gu Itu, Maka Aku Tidak Akan Mengajakmu Berkeliling Saat Kamu Mabuk Lagi. Oleh Karena Itu, Fang Yuan Masih Membutuhkan Bambu Giok Dari Langit Biru Dan Debu Bintang Dari Berlian Segi Delapan Dari Langit Biru. Ada Juga Cahaya Kemuliaan Purba. Apakah Dia? Dia Tidak Memilikinya Pada Awalnya. Namun, Setelah Kelahirannya Kembali, Dia Membunuh Long King Tian. Dia Memperoleh Gu Langit Giok. Gu Ini Adalah Gu Peringkat Lima Yang Berasal Dari Zaman Dahulu Kala. Bentuknya Seperti Batang Bambu Berwarna Hijau Tua, Seukuran Telapak Tangan Dan Berlubang Di Tengahnya. Terasa Halus Dan Halus Seperti Batu Giok Di Tangan. Itu Adalah Bambu Giok Dari Langit Biru. Kurang Dari Kurang Dari Legenda Renzu Lebih Besar Dari Lebih Besar Dari Mendeskripsikan Segala Jenis Gu. Imortal Gu Dijelaskan Secara Langsung. Misalnya Gu Kebijaksanaan, Gu Kekuatan, Dan Sebagainya. Sedangkan Untuk Gu Fana, Hal Itu Ditunjukkan Secara Halus, Deskripsinya Sangat Kabur. Pembaca Perlu Menggali Lebih Dalam Dan Mempelajarinya Dengan Cermat. Namun, Jade Sky Jade Bambu Saja Tidak Cukup. Dia Juga Membutuhkan Debu Bintang Dari Berlian Segi Delapan. Apakah Dia? Tentu Saja Tidak, Tapi Bai Ning Bing Diam-Diam Menanamnya Di Dalam Dirinya. Memang Benar, Itu Adalah Bintang Tetap Gu. Gu Ini Adalah Pecahan Bintang Kuno, Seperti Berlian. Tepinya Berbentuk Segi Delapan Dan Tembus Cahaya. Itu Ditanam Di Lengan Kiri Fang Yuan. Itu Berkembang Dengan Cahaya Bintang, Menyebabkan Lengan Kirinya Berubah Menjadi Warna Biru Yang Menakutkan. Jade Sky Jade Bambu Dari Langit Biru, Serta Debu Bintang Dari Berlian Segi Delapan Di Langit Biru, Dia Memiliki Keduanya. Namun, Jika Fang Yuan Ingin Menyempurnakan Perjalanan Abadi-Abadi Gu Abadi, Dia Masih Kekurangan Satu Syarat, Itulah Yang Dikatakan Oleh Roh Tanah, Cahaya Kemuliaan Primordial. Apakah Fang Yuan Memilikinya? Dari Awal Hingga Akhir, Fang Yuan Tidak Memilikinya. Namun, Fang Yuan Tidak Memilikinya, Tetapi Xiaomang Memilikinya. Xiaomang Memiliki Gu Yang Sangat Ringan, Gu Ini Diperoleh Dari Merampok Makam, Itu Hanya Gu Yang Tidak Lengkap. Setiap Bulannya, Hanya Bisa Digunakan Tiga Kali Untuk Mengaktifkan Cahaya Kemuliaan. Setelah Tiga Kali, Itu Akan Hancur Dengan Sendirinya. Dan Gerakan Mematikannya, Sungai Cahaya Yang Deras, Bisa Dibilang, Adalah Cahaya Kejayaan Di Zaman Dahulu Kala. Gu Perjalanan Ilahi, Gu Langit Giok, Gu Bintang Tetap, Dan Cahaya Zaman Dahulu Kala, Semua Persyaratan Terpenuhi. Ketika Fang Yuan Terlahir Kembali Dan Menyadari Hal Ini, Dia Dengan Tegas Menyerah Pada Gu Apercer Kedua Dan Beralih Ke Menyempurnakan Gu Perjalanan Abadi Yang Tetap. Namun Mustahil Untuk Meyakinkan Roh Daratan Secara Langsung. Obsesi Sang Roh Tanah Adalah Menyempurnakan Gu Apercer Kedua. Kemudian, Bai Ningbing, Tai Ruonan, Dan Para Ahli Jalur Lurus Dan Iblis Akan Menjadi Target Fang Yuan. Dia Dengan Cermat Merencanakan Dan Menyusun Strategi, Memanfaatkan Situasi Untuk Menciptakan Situasi Ini. Ketika Roh Tanah Menyadari Bahwa Apapun Yang Terjadi, Ia Tidak Dapat Menyempurnakan Gu Bukaan Kedua, Ia Secara Alami Memilih Untuk Menerima Hal Terbaik Berikutnya, Untuk Melindungi Fang Yuan Dan Mempertahankan Harapan Ini. Kepompong Itu Menyerap Sinar Matahari Dan Bergetar Sedikit, Aura Gu Abadi Tak Terhindarkan Bocor Keluar. Para Ahli Terkejut. Aura Ini, Bagaimana Mungkin? Mata Tai Ruonan, Bai Ningbing Dan Yang Lainnya Hampir Keluar. Dia Menyempurnakan Gu, Dia Benar-Benar Menyempurnakan Gu Abadi. Siapa Dia? Apakah Ini Kelahiran Kembali Matahari Besar Yang Hijau? Yi Huo, Yi Chong Dan Yang Lainnya Membuka Mulut Lebar-Lebar, Rahang Mereka Hampir Terjatuh. Memperbaiki Perjalanan Abadi. Apakah Dia Benar-Benar Menyempurnakan Gu Perjalanan Abadi Yang Tetap? Tidak Kusangka Aku, Feng Tian Yu, Akan Sangat Beruntung Melihat Pemandangan Seorang Dewa Abadi Dimurnikan. Lutut Ahli Pemurnian Ini Menjadi Lunak, Berlutut Di Tanah Dengan Air Mata Mengalir Di Wajahnya. Di Tanah Yang Diberkati, Beberapa Pria Berambut Yang Tersisa Juga Berlutut. Pada Saat Ini, Mereka Dengan Gila-Gilaan Memuja Orang Yang Menyempurnakan Gu Abadi Ini. Sulit Dipercaya. Adegan Dari Zaman Dahulu Kala Sedang Terjadi Di Depan Mereka. Keagungan Dan Keindahan Yang Tak Terbayangkan Membuat Banyak Master Gu Gemetar. Apakah Karena Kegembiraan, Ketakutan, Atau Keduanya? Dalam Sekejap, Sosok Fang Yuan Menjadi Fokus Perhatian Semua Orang. Tidak Peduli Betapa Mempesonanya Sungai Cahaya Yang Deras Itu, Semua Orang Membuka Mata Lebar-Lebar, Menatapnya Tanpa Berkedip. Aura Gu Abadi Menjadi Lebih Padat, Tetapi Pada Momen Penting Ini, Terjadi Perubahan. Dia Sebenarnya Ingin Meminjam Kekuatanku Untuk Menyempurnakan Gu Abadi. Huff! Siaomang Bukanlah Orang Bodoh, Setelah Menyadari Hal Ini, Dia Segera Menghentikan Gerakan Pembunuhnya. Sungai Ringan Yang Deras Terputus. Semua Orang Terkesiap Paling Keras. Tidak, Feng Tian Yu Bahkan Melolong Kesakitan, Hatinya Sakit. Kesedihan Dan Keputus Asaan. Dalam Penglihatannya, Sungai Ringan Yang Deras Itu Seperti Pita Yang Telah Dipotong, Terbang Tanpa Daya. Hanya Dalam Tiga Tarikan Napas, Master Gu Di Dalam Sungai Ringan Akan Terbang Keluar. Dan Periode Waktu Yang Singkat Ini Tidak Cukup Untuk Memelihara Gu Abadi. Tapi Bagaimana Mungkin Henry Fang Tidak Mengharapkan Hal Ini. Tontonan Ketiga Gu. Tontonan Ketiga Gu. Dia Mengaktifkan Dua Jam Tangan Ketiga Gu Menuju Ke Pompong. Segera, Waktu Dipercepat Sembilan Kali Lipat, Dan Aura Gu Abadi Meningkat Tajam. Dia Menggunakan Cacing Gu Jalur Waktu Untuk Mempercepat. Feng Tian Yu Merangkak Dari Tanah Seperti Tersengat Listrik. Matanya Bersinar Dan Wajahnya Memerah. Masih Ada Harapan. Namun Tak Lama Kemudian, Muka Memerah Menjadi Pucat, Feng Tian Yu Tampak Seperti Kehilangan Orang Tuanya. Dengan Bunyi Celepuk, Dia Duduk Di Tanah Dengan Linglung, Melolong Sedih, Tidak Ada Gunanya. Kecepatan Ini Seperti Menghilangkan Dahaga Dengan Racun. Jika Gu Abadi Dipupuk Terlalu Cepat, Auranya Tidak Akan Stabil Dan Akan Meledak Dengan Sendirinya. Tapi Bagaimana Mungkin Henry Fang Tidak Mengharapkan Hal Ini. Dia Mengeluarkan Cacing Gu. Gu Ini Tidak Terlihat Bagus. Itu Tampak Seperti Batu Bulat Berwarna Abu-Abu. Dalam Kehidupan Sebelumnya, Fang Yuan Mendapatkannya Dari Feng Tian Yu. Dalam Kehidupan Ini, Itu Diberikan Kepadanya Oleh Dokter Hantu Pembunuh Chou Jiu. Gu Apa? Ratusan Pertarungan Tak Terkalahkan. Gu Seratus Pertempuran Yang Tak Terkalahkan, Gu Peringkat Lima Yang Dapat Dikonsumsi. Setelah Digunakan, Master Gu Pasti Bisa Menyempurnakan Gu. Pada Saat Berikutnya, Feng Tian Yu Tertegun, Sambil Memeluk Kepalanya. Dia Berteriak Kegirangan, Ini Tidak Mungkin. Karena Dia Merasakan Aura Gu Abadi Secara Ajaib Telah Stabil. Kepompong Itu Pecah. Seekor Kupu-Kupu Hijau Terbang, Memperbaiki Gu Perjalanan Abadi. Itu Benar-Benar Gu Abadi. Betapa Cantiknya. Siapa Dia? Dia Benar-Benar Menyempurnakan Gu Abadi. Seketika, Hati Semua Orang Bergejolak. Entah Mereka Mengetahuinya Atau Tidak, Mereka Tidak Bisa Berkata-Kata Dan Sangat Terkejut. Xiao Mang Tercengang. Mau Tian Linglung. Apakah Ini Peragaan Kembali Sebuah Legenda? Di Era Manakah Aku Hidup? Fang Yuan Terbang Keluar Dari Sungai Cahaya, Perjalanan Abadi Gu Terbang Di Sekelilingnya. Setiap Kali Ia Mengepakkan Sayapnya, Ia Akan Memancarkan Cahaya Hijau Terang. Itu Seperti Serutan Batu Giok, Sangat Indah. Tentu Saja, Fang Yuan Telah Membayar Mahal. Jurus Pembunuh Tingkat 5 Bukanlah Lelucon, Sub Emas Gu Mati Karena Usia Tua, Gu Aurora Emas dan Lainnya Juga Mengalami Kerusakan Parah. Sayap Hitam Di Punggungnya Juga Rusak Parah. Saat Sub Emas Memudar, Penampilan Asli Fang Yuan Terungkap. Seketika, Seluruh Medan Perang Menjadi Gempar. Siapa Dia? Murid Mohu Tian Menyusut. Itu? Itu Raja Binatang Kecil. Hu Meir Dan Lixian Benar-Benar Tercengang. Itu Dia. Mata Yi Huo Hampir Keluar. Itu Sebenarnya Dia. Jiao Huang Dan Meng Tu Saling Memandang, Menggigil, Mereka Bisa Melihat Ketakutan, Ketakutan, Dan Kegembiraan Satu Sama Lain. Kami Sebenarnya Punya Nyali Untuk Membunuh Musuh Sekuat Itu. Seorang Pria Yang Bisa Menyempurnakan Gu Abadi. Fang Yuan, Bai Ningbing, Tai Ruonan dan yang lainnya yang mengetahui kebenaran berdiri seperti patung saat mereka menyaksikan keajaiban ini. Ratusan ribu tahun yang lalu, pada zaman dahulu kala, Fer dan Gritsun mengepakkan sayapnya dan menyempurnakan Gu Perjalanan Abadi yang tetap. Dan sekarang, Fang Yuan melakukan hal yang sama, menggunakan tubuh fananya, dia melakukan prestasi luar biasa di bawah pengawasan semua orang. Begitu masalah ini menyebar, namanya akan mengguncang perbatasan selatan dan menyebar ke seluruh dunia. Kamu benar-benar menyempurnakan perjalanan abadi tetap Gu Abadi, luar biasa. Seperti yang diharapkan dari Gu Immortal di masa depan. Ujian roh tanah bergema di telinga Fang Yuan. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, perjalanan abadi yang diperbaiki, Gu dapat memungkinkan seorang guru Gu bergerak tanpa hambatan di dunia dan pergi ke tempat manapun yang mereka inginkan. Tapi itu adalah Gu Abadi, saya butuh bantuan Anda untuk mengaktifkannya dengan esensi abadi. Bagui, tentu saja. Masih ada esensi abadi yang tersisa di Kuali Perunggu, kemanapun Anda ingin pergi, Anda perlu memikirkannya dalam pikiran Anda. Anda sebaiknya memilih tempat yang aman. Selain itu, Anda harus memperhatikan bahwa gambaran yang ada di pikiran Anda harus sama dengan tempat sebenarnya. Tidak mungkin terlalu berbeda. Tentu saja saya memahaminya. Bagui menghela nafas, berkata dengan nada berat, dengan menggunakan perjalanan abadi yang tetap, kamu pasti bisa melarikan diri dari pengepungan. Dan tanpa esensi abadi, tanah yang diberkati akan segera hancur. Kematian tidak berarti apa-apa, bagi saya, kematian juga merupakan bentuk pelepasan. Saya hanya berharap Anda dapat menyempurnakan Gu Apercher kedua di masa mendatang, dan tidak menyanyiakan kesempatan ini. Sebelum kita berpisah, apakah ada yang ingin kamu katakan kepadaku? Fang Yuan membuka mulut untuk berbicara, tetapi tidak ada kata yang keluar. Dia mengepakkan sayap hitamnya yang compang camping dan terbang di langit, melihat ke sekelilingnya. Ola perunggu dengan lubang besar, medan perang dengan darah mengalir di mana-mana, dan tanah yang diberkati Gu Imortal dalam reruntuhan. Selamat tinggal, Bai Ningbing. Selamat tinggal, Tai Ruonan. Perpisahan, perbatasan selatan. Roh tanah tidak tahu bahwa Fang Yuan mengambil risiko yang sangat besar. Tapi hidup adalah pertaruhan besar, jika dia tidak mengambilnya sekarang, kapan lagi? Jika seseorang tidak memiliki ambisi untuk mencapai awan, ia terlahir dengan tubuh setinggi delapan kaki. Memikirkan hal ini, Fang Yuan mau tidak mau merasakan gelombang emosi. Di bawah tatapan semua orang, emosinya melonjak. Itu berubah menjadi sebuah puisi. Para pahlawan hanya bisa mendengarnya melantunkan mantra panjang. Sejak zaman kuno, makhluk abadi bumi berlalu bersama angin, tiga raja masa lalu kembali ke kuburan mereka. Fer dan Sun meninggal dengan menyesal, siapa yang tak terkalahkan. Lakukan comeback dan jadilah raja lagi. Seekor ikan naga di sungai surgawi, menentang surga dan bepergian sendirian di dunia. Hari ini, aku akan melebarkan sayapku, besok aku akan menjadi abadi dan mencambuk burung phoenix. Setelah membaca, Fang Yuan tertawa keras. Semua orang tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Hanya roh tanah yang berteriak, ambisi yang bagus. Aku akan mengirimmu ke jalanmu. Esensi abadi ditanamkan ke dalam gu perjalanan abadi yang tetap, cahaya giok menyala saat Fang Yuan menghilang dari langit. Hanya pakaiannya yang tersisa, jatuh dari langit seperti layang-layang yang talinya terpotong. Dia menghilang. Dia menggunakan perjalanan abadi yang tetap, entah kemana dia pergi. Ah, mengapa langit dan bumi berguncang? Semua orang tercengang. Pada saat ini, angin kencang bertiup, gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Langit dan bumi runtuh, lubang-lubang terbentuk satu demi satu, menghubungkan ke dunia luar. Sialan, kabur. Tanah yang diberkati benar-benar runtuh. Angin asimilasi akan segera bertiup. Jika kita tidak melarikan diri sekarang, kita akan mati di sini, aku tidak mau. Kerumunan panik dan melarikan diri dengan panik, seluruh gunung sanca berada dalam kekacauan. Benua Tengah, Gunung Tianti, Tanah Terberkat Ihu Abadi, Gunung Danghun. Persaingan mengenai kepemilikan Tanah Terberkat Ihu Imortal telah mencapai titik akhir. Fang Zheng, lakukan yang terbaik, kemenangan sudah dekat. Tuan Ten Suru menyemangatinya. Fang Zheng terus memanjat, tangan dan kakinya sudah memar dan berlumuran darah. Dia melampaui Ying Seng Ji dan Xiao Qi Xing, seluruh tubuhnya mati rasa karena rasa sakit, otaknya tidak bisa memikirkan hal lain, hanya puncak gunung danghun yang tersisa di matanya. Menjadi orang pertama yang mencapai puncak sudah menjadi obsesinya. Saya, Fung Kim Hoang yang hebat, bagaimana saya bisa kalah di sini? Sejak saya lahir, saya tidak pernah kalah. Kali ini tidak terkecuali, keluarlah, sayap impian. Fung Kim Hoang berteriak pelan, sepasang sayap mempesona tumbuh dari bahunya. Sepasang sayap ini sangat indah, dengan segala macam pancaran cahaya yang mengelilinginya, sangat mempesona dan mempesona. Dengan kepakan ringan, Fung Kim Hoang perlahan bangkit. Apa? Ini? Gu Abadi yang legendaris, sayap impian. Sembilan Dewa Gu terkejut. Kebanyakan Gu Abadi hanya dapat diaktifkan dengan esensi abadi. Namun sayap mimpi berbeda, mengaktifkannya menghabiskan semangat dan jiwa guru Gu. Fung Kim Hoang hanya memiliki tubuh vana, mengaktifkan sayap mimpi secara paksa sekarang mengambil risiko yang sangat besar, paling banter, dia akan kehilangan ingatannya, paling buruk, dia akan menjadi gila. Tapi Fung Kim Hoang sangat ingin menang, dia ingin menang, dia bersedia membayar harga yang mahal. Di bawah tatapan kaget Fang Zheng, dia melampaui Fang Zheng dan mendapatkan kembali ke pemimpinannya. Sayap impian tiba-tiba tertahan, Fung Kim Hoang memanjat tebing, bernapas dengan kasar, rasa pusing di jiwanya begitu hebat hingga hampir pingsan. Dia telah mencapai batasnya. Mengaktifkan Gu Abadi secara paksa, tidak mudah bagi Fung Kim Hoang untuk mencapai langkah ini. Aku benar-benar kalah. Fang Zheng menatap dengan mata terbelalak, dia linglung. Tangan Fung Kim Hoang sudah berada di tepi tebing. Aku, aku ingin, kemenangan. Pada saat ini, Fung Kim Hoang menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengangkat kepalanya, mengerahkan kekuatan terakhirnya. Matanya seterang kuning, wajahnya sangat cantik, lehernya yang seputih salju dan ramping, di bawah cahaya merah jambu dari tanah yang diberkati, bersinar dengan cahaya seperti batu giok. Dia seperti burung finiks muda, melebarkan sayap indahnya untuk pertama kalinya. Indah dan mulia. Sekaligus, bahkan Dewa Gu pun linglung. Fang Zheng memandangnya, roh tanah abadi hu juga memandangnya dengan linglung, semua orang menunggu kemenangan Fung Kim Hoang. Fung Kim Hoang tidak mengecewakan mereka, dia menggigit bibirnya dan meletakkan tangannya di tepi tebing dengan susah payah. Selanjutnya, dia mengerahkan sisa kekuatannya dan hendak menyeret tubuhnya yang berat ke atas. Tapi saat ini, astaga! Dengan kilatan cahaya giok, seseorang muncul di puncak gunung. Orang ini telanjang, ada lubang di lengan kirinya, darah mengalir keluar. Dia memiliki tubuh yang muda, berotot dan kuat, mengeluarkan aura mendalam karena telah melalui ratusan pertempuran dan temper. Saudara laki-laki, Fang Zheng tertegun, dia terpeleset dan menuruni tebing. Sepuluh dewa gu semuanya tercengang, ini, dari mana datangnya pria telanjang ini. Fung Kim Hoang mengangkat lehernya yang seputih salju, memandang Fang Yuan dari bawah kaki Fang Yuan, dia sangat terkejut, matanya terbuka lebar seperti patung. Ototot Fang Yuan, benda besar di bawahnya, semuanya terpantul di mata Fung Kim Hoang tanpa syarat. Apakah aku benar-benar berteleportasi ke sini? Cih, perjalanan abadi gu yang tetap memiliki kelemahan ini, ia tidak bisa membawa pakaian keluar tubuh. Tapi untungnya, saya menyimpan semua cacing gu di aperture saya dan membawanya ke sini. Fang Yuan dengan cepat melihat sekeliling, memahami situasinya. Eh, bukankah orang di bawah kakiku adalah Fung Kim Hoang? Tampaknya waktu yang dicatat dalam kurang dari kurang dari biografi Fung Kim Hoang lebih besar dari lebih besar dari dapat diandalkan. Dia telah mencapai puncak sebelum dia, kompetisi ini tidak melarang immortal gu. Menurut aturan, dia adalah pemilik tanah yang diberkati hu imortal. Saya berhasil, semua risikonya sepadan. Lalu bagaimana jika saya gagal menyempurnakan gu aperture kedua? Saya sekarang memiliki tanah terberkat ihu imortal yang lebih baik, dan gu abadi memperbaiki perjalanan abadi. Hahaha, Fang Yuan tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Sayang sekali dia memiliki sayap impian gu abadi. Aku tidak bisa membunuhnya sekarang. Fang Yuan memandang Fung Kim Hoang yang berada di tepi tebing dengan penyesalan, sebelum mengangkat kaki kanannya. Di bawah tatapan sepuluh dewa gu, kaki kanannya dengan kuat menginjak wajah cantik Fung Kim Hoang. Segera, perasaan halus seperti batu giyok menyebar dari dasar kakinya. Turun, Fang Yuan mengerahkan kekuatannya, menginjak Fung Kim Hoang yang tidak berdaya dan kebingungan. Fung Kim Hoang sudah sangat lemah, bagaimana dia bisa menahan kekuatan Fang Yuan, langsung terjatuh. Fang Yuan perlahan berbalik, menghadap roh tanah hu imortal. Hu abadi kecil, apakah kamu masih tidak akan memanggilku Tuan? Mas, Tuan, gadis kecil hu imortal memandang Fang Yuan dengan bingung. Ketika dia sadar kembali, dia menggunakan tangan kecilnya yang lembut untuk menutupi sepasang matanya yang besar dan berkilau. Terima kasih telah menonton!